Intro Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di acara pagi ini Jadi to be clear acara hari ini adalah acara PKU nya Alumni Network ya Atau kampus, jadi PKU itu adalah Professional Knowledge Update Ini ingat saya sudah yang kedua ini Yang pertama dulu dengan Pak Adrian Saya lupa itu 2 bulan yang lalu ya Pak Adrian kalau nggak salah PKU pertama Nah itu adalah kelopor pertama itu Kemudian diikuti dengan webinar-webinar berikutnya Jadi breakthrough Alumni Network sama Pak Adrian pada saat itu Ternyata ini kebutuhan utama dari alumni kita ini Pak Adrian Sama tim alumni network, gue Eldan Jadi setiap satu diisi oleh banyak pihak Untuk acara seperti ini Itu yang pertama Yang kedua ini juga kolaborasi dari grup saham kita Jadi grup saham kita ini luar biasa itu peminatnya Jadi kita banyak sekali grup Tapi so far yang peminatnya paling banyak dan paling aktif adalah grup saham Jadi sudah ada grup satu 257 orang Grup dua kalau nggak salah ada 170 orang dan terus bertambah Itu yang kedua Nah yang ketiga Acara-acara dengan grup saham ini Kita mulai dengan 2-3 minggu yang lalu Dengan Pak Erik itu membawakan What's Work at Wall Street Tapi waktu itu kita cuma seratusan orang dibatasi Terus hari ini cukup bagus sekali yang kita Anda sudah baca topiknya adalah sektor volatility across business cycle Dan saya dan beberapa tim juga lagi diskusi dengan Pak Adrian What's Next Jadi saya berharap nanti setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali Kita akan selalu sharing mengenai saham Dan mungkin ganti-ganti topik, ganti-ganti speaker ya Jadi kalau teman-teman punya ide Welcome, ditaruh aja di chat di grup saham Nanti saya, Pak Adrian, dan beberapa teman yang akan merencanakan plannya Itu kemudian peserta hari ini yang daftar sebenarnya 380-an Dari berbagai jurusan Ada S1, S2, berbagai program, mahasiswa, dan ada beberapa non-alumni Tapi biasa nanti yang masuk sekarang baru 179 Dan biasanya nanti semakin siang semakin banyak Dari segi pekerjaan saya lihat dapat laporan juga ada yang di sekuritas Ada di investment company Dan banyak juga yang dari emiten nih Jadi mungkin kalau kita bisa share Tapi disclaimer harus on itu problemnya Kalau ada disclaimer off dari emiten, luar biasa nih sebenarnya Pengantar dari saya itu Nanti acaranya ini kita setuju untuk santai aja Weekend, jadi jangan terlalu serius Meskipun Pak Adrian nanti banyak angka-angka juga akan santai Dan kita informal aja Jadi acara nanti dibuka oleh Pak Haris Sebagai ketua Ika Prama karena ini kolaborasi juga antara kampus dan Ika Prama Kemudian setelah itu langsung ke Pak Adrian dan Kevin Yang akan membawakan materi setelah itu baru Q&A Untuk Q&A kita bisa banyak-banyak pakai chat ya Kemudian kalau recent kadang-kadang nggak kelihatan Jadi kalau Anda ingin bertanya, komentar, tolong di chat Nanti tim Aluni Network kasih kesempatan apa perlu bicara atau cukup di chat Terakhir Anda boleh tanya apa aja Selain topik hari ini juga related ke saham Yang bisa dijawab, dijawab Kalau nggak ya mungkin teman-teman yang lain bisa jawab ya Karena ini dari kita untuk kita Oke itu aja Next Pak Haris Silahkan Pak Haris untuk opening Matur Sumun Pak Mas Piono Teman saya dari angkatan 10 Dan ini apresiasi kepada Alumni Network Yang sudah menyelenggarakan acara-acara seperti ini Ini rasanya acara seperti ini sangat dibutuhkan Baik oleh alumni maupun oleh mahasiswa Bicara soal saham di tengah krisis Ini adalah satu peluang investasi yang luar biasa Sejarah membuktikan bahwa investasi di pasar saham Ketika jatuh harganya Dia akan selalu, selalu kembali ke titik asal Baik itu saham di negara maju maupun saham di negara berkembang Kecuali Jepang ya Dengan pengecualian Nikkei Tapi seluruh dunia Itu kembali ke titik asal Sehingga kalau sekarang kita boleh dikatakan ada di daerah bawah Ada di bottom Maka ini menjadi satu peluang yang luar biasa Kalau orang ingin memani Dan kemudian kita tunggu saja Karena kebetulan saya adalah seorang investor long term saham Tunggu saja dalam kurun waktu 8 sampai 12 bulan Harganya pasti akan kembali ke square one Kalau index berarti akan-akan kembali ke level 6 ribuan lebih Ini yang pertama Yang kedua kalau kita amati kejarah dari flu Spanyol Ketika flunya berakhir di 19-20 Itu pasar ekuitas, pasar saham maupun sektor real Itu mulai 2021 sampai 2029 Itu naik terus tanpa pernah berhenti Kecuali ambil nafas sebentar di 19-25 Nah kalau belajar dari situ Maka teman-teman ini kita belajar dari ahlinya Dua orang pakar saham akan membahas secara lebih mendalam Ini peluang untuk mendapatkan satu keuntungan yang menurut saya luar biasa Dan keuntungan ini tidak selalu ada tiap tahun Sehingga biasanya siklusnya adalah siklus 10 tahunan Maka dari itu teman-teman Mari kita manfaatkan Kita gali, kita serap seluruh ilmu yang dikemukakan oleh dua narasumber kita Semoga ya tentu saja kita mendapatkan keuntungan Sehingga tentu hidup kita menjadi lebih baik Dan akhirnya atas nama Ketua Ikatan Alumni Prasetya Mulia Saya mengucapkan selamat untuk berdiskusi Dan bareng-bareng belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Haris Yang sering saya sebut K.H. Turino Bukan K.I. Haji Tetapi Kurniawan Haris Jadi enggak bohong tuh Kalau ditulis K.H. Turino Kemudian berikutnya Saya langsung ke Pak Adrian dan Kevin Tapi sebelumnya saya introduce sedikit Semua orang sudah kenal saya kira Jadi Pak Adrian Ini alumni kita MMR12 ya Tahun 96 Sekarang sebagai Wakil Dekan 2 Bidang HR, admin, dan operation Di Prasetya Mulia Ini kalau di BUMN Mirip teman saya nih Pak Adrian Saya punya teman namanya Alex Denny Itu deputi menteri bidang HR Jadi mirip-mirip lah Kemudian yang kedua nanti Kevin Ini alumni juga ya S1 2015 Finance Oke silahkan Pak Adrian sama Kevin Tanya Miss Yos Ya selamat pagi Terima kasih Pak Haris Dan juga Pak Mahkiono Yang sudah membuka acara ini ya Nah jadi Topik kita hari ini Memang agak berbeda ya Nah alasan kita memilih Topik ini adalah Karena Kita melihat kondisi Ketika terjadi COVID Yang kita lihat adalah Terjadi Kekacauan Dalam ekonomi yang luar biasa Sehingga data-data ekonomi itu Bisa kita bilang Sudah tidak reliable lagi Ya jadi sebagian besar data ekonomi Itu diperoleh dengan metode survey Dan ketika ada COVID Surveynya hilang ya Paling tidak Dari target misalnya Melakukan survey sampai 10.000 orang Itu yang terjadi Paling yang disurvey hanya 100 orang Nah ini yang membuat Data ekonomi kita itu Demikian Menjadi tidak reliable Demikian juga Lakukan keuangan Itu terlambat Terus untuk beberapa Bank Dijinkan untuk Merestruktur hutang-hutang Yang macet Dan dianggap Kembali menjadi Lancat Nah hal-hal seperti ini Membuat kita Dalam beberapa bulan ini Mulai dari Maret sampai sekarang Kita invest itu Dasarnya adalah Kondisi ketika kita belum krisis Kondisi tahun 2019 Kita menghitung Price earning ratio Ini juga tahun 2019 Kita melihat Potential return Juga dari data-data Yang paling baru pun Kuartal 1 2020 Itu pun Impactnya belum begitu kerasa Jadi dari 3 bulan 2 bulannya masih bagus 1 bulannya ditutup Terus kita sekarang Ya kondisinya gelap Nah karena kalau kita Menggunakan dasar Analisis fundamental Dimana Input itu Sangat penting Dan input yang ada Itu sangat tidak bisa diandalkan Akhirnya kita tahu Konsep yang sebetulnya Go Garbage in Garbage out Jadi kita itu Saat ini ya Flying blind lah Kita invest Murni semua yang bisa bergerak Adalah di technical analysis Nah karena technical analysis itu Dasar fundamentalnya relatif Tidak ada Nah muncul lagi Satu kelas trader Yang saat ini Mereka aktif Yaitu High frequency trader Atau Disebutnya Algorithmic trader Nah di Indonesia itu Setahu saya Ada sekitar 10 perusahaan Sekuritas Itu punya lisensi Untuk melakukan High frequency trader Nah cirinya seperti apa Kalau bapak dan ibu Lihat Transaksi bursa Itu Akan kelihatan Pembelian dalam jumlah besar Tapi matchnya Itu jumlahnya random Ada 3 Ada 15 Ada 21 Itu jumlahnya random Tapi dia belinya ribuan lot Nah itu adalah Pemecahan order-order Yang dilakukan oleh High frequency Trader tadi Nah jadi Melihat kondisi gini Oke lah Kita harus tahu Kurang lebih Kalau valuasi Dan lain sebagainya Datanya Meragukan Berarti kita harus Switching ke sektor Yang lainnya lagi Yaitu Kolatilitas Jadi saham itu Ada 2 faktor Satu kita lihat Potensi return Kedua kita lihat Fluktuasi dari Saham tersebut Oke Nah sekarang itu Pembukaannya Kita akan masuk Sedikit ke Credo-nya dari Trader ya Makanya kita bilang Untuk saat ini Valuasi itu Tidak penting Kolatilitas Yang penting Ya tadi ya Karena gigo tadi Dan Saya itu Sudah mendapatkan Sertifikasi Dari CFA Ya Jadi dari aspek Valuasi Sejelas paham Nah tapi Ketika kita bicara Mengenai valuasi Itu valuasi Hanyalah Kalkulator Itu Tidak ada gunanya Kalau Inputnya Tidak bagus Nah terus Selanjutnya Semua pembahasan Mengenai saham Itu selalu Ngomong tentang Valuasi Karena valuasi ini Akan terkait dengan Mimpi kita Mau Untung Berapa Jadi Berapa target Pricenya Berapa nilai Wajarnya Itu semua yang Dibahas di Valuasi Nah padahal kan Kita tahu Banyak sekali Faktor-faktor Yang terjadi Pasar Yang paling Gampang adalah Harga itu Akan naik Kalau bandar Beli Kalau enggak Beli Ya enggak Naik Walaupun Semua analis Bilang Dia bagus Nah jadi Dengan kondisi ini Kita masuk Kredor Kredor kedua Jadi tidak ada Bullside Tidak ada Berside Yang ada Hanyalah Berside Oke Nah kita masuk Lagi ke slide Berikutnya Nah Sekarang kita Akan ngebahas Mengenai sektor Polatility Kenapa sektor Polatility Alasannya adalah Kalau saya Bahas saham Satu persatu Itu sulit Demikian Perbedaannya Demikian luas Nah kita Sederhanakan Kita masuk Ke sektor Dan kebetulan Di bursa efek kita Di Bloomberg Itu sektor Kurang lebih ada Sembilan Jadi cukup Manageable lah Nah Dimana tadi Model seperti Pak Haris Dia cuma pilih Dua saham ya Berarti dia main Di sektor Keuangan Dan sektor Infrastruktur Itu pilihan Nah Keunikan dari sektor Adalah Sektor ini Punya Sensitifitas yang Berbeda terhadap Business Cycle Jadi yang Pak Haris Tadi Dari aspek Perbankan Itu kan Ngikutin cycle Ekonomi Ekonomi lebih Rame Dia ikutkan rame Kalau ekonomi Lebih susah Bank juga Ikut susah Nah saat yang sama Dia menggunakan Kusan gas negara Itu faktor yang Disebutnya Infrastruktur Atau Senderung Counter Cyclical Jadi secara Diversifikasi Itu sudah Dilakukan Nah terus Setelah kita Coba Menganalisis Fluktuasi Dari sektor Ada temuan Yang kita Lihat Sangat penting Yaitu Dua hal Ini belum lewat Pak Jadi Yang pertama Fluktuasi saham Itu selalu Lebih tinggi Daripada Return sahamnya Selalu lebih tinggi Dan juga Kita tuh Punya memori Itu pendek Begitu kita Dibilangin ini Mau naik terus turun Kita udah rupain Untuk omong kosong Jadi kita Lebih tertarik Untuk trading Dan kita memang Rata-rata Semua Merupakan Trader Dan memang Sangat sulit Buat kita Untuk Mengabaikan Kalau kita Lihat bahwa Saham udah Mau turun Kenapa kita Hold juga Itu Menentang Antara hati Dan pikiran Itu udah Sinkron Jadi kalau kita Fokus ke Volatility Kita akan Bisa dapatkan Trading-trading Yang Lebih biar Apapun Kondisi marketnya Kita bisa dapat Covid Selama kita Paham Fluktuasi Sahamnya Nah Biasanya Kita membahas Volatility Dari sektor Itu jarang sekali Yang bahas Semua ngomong Tentang sektor Rotation Nah Kita masuk Slide berikutnya Nah ini ada Beberapa konsep Sektor Rotation Kita search Di internet Nah ini cukup Banyak Jadi kalau Kondisinya Lagi resesi Investnya Di saham Apa Kalau kondisinya Sedang booming Masuk Ke sektor Apa Ini Ini ada Style-nya Ini ada Dua style Dan di slide Bikutnya Ada lagi Style yang lain Nah Secara konsep Metode ini Hanya berguna Jika kita Investor yang melakukan Strategi Buy and hold Biasanya Institutional Investor Jadi Dana pensiun Raksa dana Nah mereka tuh Punya Strategi Asset Allocation Maksudnya dia bilang Oke Saya akan masuk Ke saham-saham Financial Bobotnya 10% Saham Consumer Good Bobotnya 15% Nah dia udah Membuat Strategi Asset Allocation Seperti itu Nah setelah dia Buat Satu Asset Allocation Seperti itu Ketika dia Ngelihat ada Peluang Dari Business Cycle Dan dia Akan bisa Melihat Oh kalau Sektor Finance itu Kemungkinan Outperform Performasinya Akan lebih Banyak Akan lebih Baik Daripada Target Dia akan Perbanyak Sektor Financial Dan dia akan Kurangi Sektor Consumer Nah itu Teknik yang Kedua Disebutnya Tactical Asset Allocation Jadi ini Murni Untuk Metode Untuk Orang-orang Yang main Buy and Hold Nah untuk Yang trading Gimana Nah untuk Yang trading Kebetulan Kita Nggak Ketemu Metode Seperti Itu Oke Nah Sekarang Kita Masuk Ke Metode Untuk Menghitung Business Cycle Nah Metode Ini Cukup Unik Saya Menggunakan Metode Dari Federal Reserve Sandwi Amerika Dan Dari Metode Ini Uniknya Tidak Ada Satupun Kata Mengenai GDP Growth Yang Adalah Harga Saham Kitasi Bunga Nilai Tukar Ya Sampai Ada Kedatangan Turis Ini Adalah Metodologi Dari Federal Reserve St. Louis Nah Kalau kita Lihat Hasilnya Adalah Ternyata Kita Mempunyai Beberapa Cycle Resesi Dan Ekspansi Tahun 1998 Kita Sepakat Tahun 2004 Resesi Kita Sepakat 2008 2009 Kita Resesi Lagi Sepakat Lagi Nah Yang Unik Itu Tahun 2013 Sampai 2017 Kita Resesi Lagi Ya Kita Binyu Ini ada Apa Kok bisa Terjadi Resesi Sepanjang Ini Dari 2013 Sampai 2017 Kalau Teman-teman Yang Di Perusahaan Itu Selalu Ingat Bahwa Pada Waktu Ini Di Sisu Demikian Susah Walaupun GDP Masih Naik Tapi Susah Dan Di 2016 Sampai Jokowi Mengajukan Tech Amnesty Jadi Di Sini Kita Melihat Ada Empat Hali Resesi Nah Untuk Analisis Krisis Kualitivity Sektor Ini Saya Akan Menggunakan Metodologi Seperti Ini Jadi Krisis Misalnya Satu Tahun Saya Akan Bagi Dua Saya Akan Bagi Dua 6 Bulan Pertama Adalah Re-resession Terus 6 Bulan Terakhir Menjadi Late Re-resession Terus Kalau Kondisinya Sedang Ekspansi Kita Juga Begitu Nah Ini Kalau Kita Lihat Contohnya Ekspansi Jadi Ekspansi Yang Pertama Itu Dari November 1998 Sampai Februari 2003 Ini Kita Akan Bagi Dua Jadi Yang Satu Itu Ada 21 Yang Satu Lagi 20 Yang 21 Adalah Early Expansion Dan Yang 20 Adalah Late Expansion Nah Ini Adalah Peri Waktu Dari Siklus Bisnis Di Indonesia Jadi Ini Tidak Terkait Dengan Kondisi GDP Kita Sedang Naik Atau Sedang Turun Oke Nah Ini Nah Ini Kita Masuk Ke Sejarah Dari IHSG Jadi Kalau kita Invest Mau buy and hold Belinya Index Kita Akan Dapatkan Return Kurang Lebih Ya Indeks 1997 Sampai 2019 13,33% Diluar Dividend Jadi Indeks Harga Saham Itu Dua Macem Ada Indeks Harga Saham Yang Hanya Harganya Saja Price Only Dan Ada Juga Indeks Harga Saham Yang Price Dan Dividend Digabung Jadi Yang Kita Itu Kebetulan Adalah Price Only Jadi Kalau Dividend Kita 2% Kolang Lebih Berarti Saham Kita Itu Returnnya Jangka Panjang Per Tahun Kurang Lebih 13,33 Tambah 2% 15% Oke Sebagian Besar Itu Terjadi Karena Kita Inflasinya Banyak Bukan Karena Performance Bagus Bukan Dan Untuk Indonesia Saat Ini Disiplin Dari Ibu Sri Mulyani Lumayan Jadi Kita Punya Inflasi Rondah Sekali 3% 4% Jadi Return Return Yang Akan Besar 13% Ini Saya Pikir Sudah Mulai Susah Di Prolet Nah Ini Kita Akan Masuk Lagi Ke Slide Berikutnya Nah Ini Adalah Stock Industri Dan Disini Saya Pikir Sudah Waktunya Pak Kevin Untuk Mulai Presentasinya Ya Kevin Ini Adalah Alumni Kita Dan Dia Yang Proses Data Dari Bloomberg Ya Silahkan Pak Kevin Terima kasih Pak Adrian Selamat pagi Jumlah Halo Ini Code Di Mute Lagi Oke Ya Terima kasih Pak Sebentar Tidak Silahkan Kevin Ya Gak Tau Kenapa Ada Curetan Sedikit Ya Perkenalkan Nama Saya Kevin Chandri Saya Lubin Sopu Finance Dulu Saya Dan Teman Saya Namanya Wilson Dibimbing Skipsnya Oleh Pak Adrian Dan Pak Juan Jadi Memang Secara Penelitian Ada Sedikit History Nah Kalau Melihat Yang tadi Pak Adrian Sudah Share Kita Bisa Lihat Kalau Market Itu Menarik Menariknya Kenapa Karena Kalau kita Lihat Yang tadi Timeline Ini Selalu Kita Bisa Lihat Kalau Resesi Resesi Selalu Pendek Periode Seperti Disini Ada 14 Bulan 13 12 Dan Yang Paling Unik Yang Akhir 46 Bulan Tapi Ketika Ekspansi Mereka Itu Selalu Panjang Nah Untuk Agar Persepsi Kita Sama Kedepannya Seperti Ini Nanti Kita Akan Menggunakan Istilah Seperti GCI Jack Pin Jack Agri Nah Itu Apaan Sih Nah Kita Bakal Lihat Dulu Sama-sama Ketika Kita Meriver Kepada Jack Pin Jack Pin Itu Adalah Jakarta Finance Itu Kode Internasional Yang Digunakan Bloomberg Jadi Ketika Kita Bicara Jack Jack GMI 10 Wake-nya Terhadap Bursa Per 1 Juni Kemarin Adalah 33% Dan Contohnya Adalah Ada BCA BRI Mandiri BNI Ketika Jack Cons Jack Cons Itu adalah Consumer Goods Itu adalah Industri Barang Konsumsi Jack Infra Jakarta Infrastruktur Jack Bin Basic Industry Atau Industri Dasar Jack Trade Itu Jakarta Trade And Services And Investment Perdagangan Jasa Dan Investasi Jack Prop Adalah Jakarta Property Jack Main Pertambangan Jack Main Itu adalah Misalnya Industri Atau Aneka Industri Dan Akhir Adalah Jack Tegeri Nah Kami Mencoba Membuat Indeks Seperti Ini Jadi Semua Baik IHSG Maupun Semua Sektor Saham Itu Kami Mau Lihat Performanya Bagaimana Kalau Misalnya Dari Tahun 98 Sampai 2020 Bagaimana Performanya Makanya Semuanya Dibuat Dulu Di level 100 Semuanya Dibuat Di level 100 Sehingga Kita bisa Lihat Nanti Kalau Misalnya IHSG Dibanding Dengan Sektor Sektor Yang lain Itu Performanya Bagaimana Di satu Periode Yang sama Kita Bisa Lihat Di sini Yang Menarik Itu Adalah Yang Warna Pitch Yang Warna Pitch Ini Kita Bisa Lihat Tahun 2006 Sampai 2008 Itu Dia Naik Sendiri Dia Naik Sendiri Ini Sektor Jack Main Lalu Collapse Di tahun 2008 Lalu Naik Lagi Atau Ramai Lagi Di tahun 2009 Sampai 2012 Setelah Itu Bergerak Kurang Lagi Sama Seperti Index Selain Itu Ada Juga Sektor Yang Jagoan Sektor Yang Performanya Selalu Di Atas Sektor Lainnya Kalau Kita Bisa Lihat Ini Warna Biru Yang Ada Bintang Bintang Itu Adalah Jack Cons Consumer Good Yang Selalu Jaguan Return Dibanding Sektor Lainnya Ada Juga Dua Sektor Yang Selalu Di bawah Dari Tahun 2005 Sampai Bahkan Sekarang Itu Selalu Paling Menderita Yaitu Kalau Kita Lihat Warna Abu Abu Tua Dan Abu Abu Terang Itu Adalah Jack Prop Dan Jack Infra Yang Secara Umum Pergerakan Sektor Itu Punya Return Yang Rendah Dibanding Yang Lain Sisanya Bergerak Beriringan Sebagian Besar Kalau Gerak Kelitannya Itu Atau Performans Yang Mirip Ada Konsep Yang Bisa Menjelaskan Kenapa Saham Ini Gerak Bisa Mirip Ini Disebut Dengan Konsep Mean Reversion Namanya Mean Reversion Itu Apa Mean Reversion Itu Adalah Suatu Konsep Dimana Pada Akhirnya Suatu Saham Atau Suatu Sektor Akan Bergerak Seperti Pasarnya Mean Reversion Itu Juga Merupakan Suatu Strategi Investasi Dimana Trader Itu Akan Membeli Saham Yang Sudah Turun Dalam Sekali Atau Sudah Jatuh Sekali Dengan Harapan Atau Dengan Teori Bahwa Saham Tersebut Akan Bergerak Kembali Naik Ke Atas Begitu Juga Sebaliknya Kalau Saham Ada Yang Outperform Itu Maka Secara Teori Dia Akan Kembali Turun Seperti Jack Main Yang Kita Lihat Nah Pada Akhirnya Kalau Kita Melihat Apakah Ada Waves Apakah Ada Misalnya Ketika Krisis Kita Selalu Beli Sektor Ini Maka Performance Kita Selalu Paling Tinggi Atau Ketika Expansif Kita Selalu Beli Sektor Ini Maka Return Kita Selalu Bagus Ternyata Tidak Tidak Terbentuk Dimana Apabila Krisis Itu Ada Sektor Yang Selalu Bagus Dan Ketika Expansif Ada Sektor Yang Selalu Jadi Jago Ternyata Tidak Ada Maka Dari Itu Kami Melakukan Pendekatan Yang Lain Yaitu Volatility Relative To Base Nah Apa Cerita Dibalik Volatility Relative To Base Seperti Yang Sudah Dibilang Pada Awalnya Semua Sektor Itu Berada Di Level 100 Lalu Dari Sana Kami Menghitung Volatility Relative To Base Indeks Bergerak Bergerak Di Satu Periode Itu Bisa Mencapai Poin Tertinggi Dan Terendah Selisih Dari Poin Tertinggi Dan Terendah Dibagi Ke Level Awalnya Itulah Volatility Relative To Base Harga Tertinggi Dikurangi Dengan Harga Terendah Dibagi Dengan Harga Di Awal Periodenya Nah Volatility Relative To Base Ini Merupakan Rumus Modifikasi Merupakan Rumus Modifikasi Dari Asal Mudah Rumus Maximum Drawdown Maximum Drawdown Sendiri Itu Kalau Misalnya Beberapa Dari Bapak Ibu Ada Yang Menggunakan Bibit Mungkin Pernah Lihat Kata Maximum Drawdown Di Bibit Maksimum Drawdown Itu Maksudnya Apabila Misalnya Suatu Reksadana Atau Suatu Indeks Bergerak Dari Misalnya Bergerak Sampai 1000 Lalu Dari 1000 Turun Ke 800 Maka Ada Penurunan 200 Poin 200 Poin Dibagi Dengan Poin Tertingginya 1000 Maka Ada Resiko Membuat Kita Bisa Melihat Dalam Sektor Sektor Saham Itu Bisa Bergerak Seberapa Jauh Dari Harga Tertinggi Keterendah Dibanding Dengan Harga Awalnya Nah Kalau Misalnya Kita Lihat Di Sini Di First Business Cycle Itu Adalah Tahun 1997 Sampai 2003 Itu Merupakan Krisis Pertama Di Tahun 1997 Sampai 1998 Kalau Kita Lihat Ada Hal Yang Selalu Konsisten Yaitu Volatilitas IHSG Itu Selalu Kurang Dibanding Volatilitas Sektoral Artinya Apa? Artinya Sektor Itu Memiliki Gerakan Volatilitas Yang Tidak Konsisten Maksudnya Sektor Itu Mempunyai Sensitifitas Yang Berbeda Di Setiap Business Cycle Ada Misalnya Kalau RSS Sangat Sensitif Sekali Maka Bisa Turun Sekali Atau Naik Sekali Sehingga Volatilitas Itu Akan Besar Sekali Pertama Itu Kita Bisa Lihat Di Early Expansion Yang Menarik Karena Kalau Kita Lihat Early Regression Dan Late Regression Itu Mungkin Masih Sedang Sedang Volatilitas Lalu Tiba-tiba Menjadi Besar Di Early Expansion Di Tahun 98 Nah Ketika Dilihat Apa Yang Terjadi Di Early Expansion Di Tahun 98 Ini Kenapa Volatilitas Tidak Tinggi sekali Kalau Dilihat Ternyata Memang Disini Ketika Resesi 98 Ada Koreksi Sangat Lumayan Jadi Indeks Harga Sampenggabungan YSG Turun Dari 700 Ke 200 Dalam Waktu 1 Tahun Tapi Kembali Ke 700 Hanya Dalam 4 Bulan Oleh Karena Itu Volatilitas Besar Sekali Yang Tadinya Butuh Setahun Untuk Turun Sekarang Hanya Butuh 4 Bulan Untuk Kembali Ke Poin Yang Sama Bahkan Setelah itu Lumayan Cenderung Naik Lagi Baru Sideways Nah Waktu Itu Juga Ketika Saya Perhatikan Sektor Itu Banyak Yang Naik Gila-gilaan Seperti Orang Itu Takut Tidak Kedapatan Saham Termasuk Di Antaranya Ada Sektor Perdagangan Atau Jakrat Dan Consumer Goat Atau Jak Selanjutnya Apabila Kita Melihat Ke Business Cycle Kedua Yaitu Tahun 2003 Sampai 2008 Nah Kalau Kita Lihat Ini Sama Disini Juga Yang Menarik Adalah Early Expansion Dan Late Expansion Itu Memiliki Volatilitas Yang Sangat Besar Sekali Bahkan Jauh Lebih besar Daripada Yang Pernah Terjadi Sebelumnya Bahkan Kalau Misalnya Kita Melihat Secara Return Ketika Kami Menghitung Di Early Expansion Itu Bisa Di Sektor Jack Main Dan Sektor Pertambangan Dan Sektor Agrikultur Itu Naik 1000% Hanya Dalam Satu Periode Sektor Yang Dipotong Itu Nah Apa Si Cerita Di Baliknya Nah Waktu Itu Harga Metal Dan Harga Agri Itu Turun Naik Sekali Orang Asumsi Permintaan Terhadap Metal Dan Agri Itu Hilang Ternyata Yang Terjadi Adalah Metal Itu Diborong Oleh Cina Akhirnya Cina Punya Stok Metal Yang Sangat Banyak Sekali Sehingga Harganya Itu Cenderung Bergerak Nyamping Selain Itu Juga Tahun 2007-2008 Itu Adalah Masa Dimana Lok Itu Harga Minyak Per barel Itu Hanya 50 Lalu Secara Tiba-tiba Terus Secara Singkat Naik Dari 50 Menjadi 100 Dalam Sangat Singkat Dan Itu Merupakan Rekor Tertinggi Saat Itu Saham Saham Di Sektor Mining Atau Sektor Pertambangan Itu Naik Juga Ikut Gila-gilaan Termasuk Tahun 2008 Yang Jadi Saham Terkenal Itu Saham Bumi Karena Waktu Itu Bisa Naik Sampai 8000 Tapi Di Tahun 2017 Aja Bumi Itu Naik Dari 900 Sampai 6000 Juga Ada Inco Yang Naik Dari 3000 Sampai 10 000 Nah Polatilitas Sektor Pertambangan Ini Yang Sangat Gila-gilaan Naiknya Membuat Saham-saham Yang Nah Bisnis Secure Ketiga Ini Tahun 2008 Sampai 2013 Seperti Yang Kita Tahu 2008 Itu Adalah Waktu Dimana Terjadi Subprime Mortgage Nah Selain Subprime Mortgage Yang Terjadi Sebenarnya Ada Kejadian Lain Juga Yaitu Yang Tadinya Oil Itu 50 Sampai 100 Itu Sudah Tinggi Dia Lanjut Naik Lagi Ke 130 Sehingga Pada Waktu Itu ISG Turun Dari 2300 Ke 1200 Dalam 7 Bulan Dan Pulih Ke 2300 Lagi Dalam 9 Bulan Waktu Itu Minyak Yang Naik Dari 100 Ke 135 Membuat Waktu Presiden SPY Memberikan Subsidi BBM Sampai 180 Triliun Rupiah Nah Sehingga Harga Premium Waktu Itu Ingat Saya Murah Sekali Hanya Sekitar 4500 Harga BBM Per Liter Nah Waktu Makanya Kalau kita Lihat Di Sini Polatilitas Itu Tapi Yang Menarik Adalah Late Expansion Dimana Pada Waktu Itu Kita Bisa Lihat Late Expansion Itu Semua Ukur Atas 100% Apa Yang Terjadi Di Late Expansion Kalau Late Expansion Kan Kita Lihat Kurang Lagi Tahun 2013 Nah Ternyata Tahun 2013 Itu The Bank Sentral US Itu Mengumumumkan Yang Namanya Tappering Atau Dikenal Tapper Tentrum Nah Tapper Tentrum Itu Sebijakan The Fed Yang Kebalikan Dari Quantitative Easing Kalau Misalnya Sekarang Kita Baca Berita Kita Sering Dengar Tentang Ada Quantitative Easing Ada Quantitative Easing The Fed Belanja 3T Atau Sebagainya Quantitative Easing Itu Adalah Kondisi Dimana The Fed Itu Membelontorkan Dolar Ke Market Dengan Cara Membeli Surat Hutang Yang Ada Di Market Dan Sebagainya Nah Tapper Tentrum Adalah Sebaliknya Jadi The Fed Mengumumkan Untuk Mengurangi Quantitative Easingnya Karena Mereka Mengurangi Quantitative Easing Berarti Daya Beli Itu Akan Menurun Daya Beli Menurun Investor Panik Panik Sementara Sehingga Volatilitas Naik Panik Karena Kalau Misalnya Gak ada Dana The Fed Yang Masuk Maka Gak ada Kenaikan Harga Hasil Investasi Itu Cenderung Mungkin Tidak Naik Karena Tidak Ada Demand Tadinya Kalau The Fed Belanja Besar Sehingga Terhadap Barang yang sedikit Harganya Naik Lalu Selanjutnya Juga Ada Business Cycle Yang keempat Yaitu Tahun 2013 Sampai 2019 Ini Merupakan Business Cycle Yang Paling Panjang Karena Resesinya Sekitar 4 Tahun Lalu Belum Lama Ekspansi Baru Sekitar 4 Tahun Eh Udah Kena COVID Lagi Berarti Kurang Lebih Ada 80 Bulan Di Bisnis Kita Lihat 2013 Sampai 2016 Itu Market Itu Kurang Lebih Damai Damai Sekali Karena Ternyata Yang Taper Tentrum Tadi Yang Katanya Enggak Jadi Dibeli Ternyata Itu Hanya The Fed Hanya Bilang Enggak Dibeli Tapi Ternyata Dia Melanjurkan Pembeliannya Di Tahun 2015 Sekitar 1,5 T Dan Digelontorkan Lagi Ke Market Sehingga Polatilitasnya Itu Biasa Biasa Lalu Kalau kita Lihat Lihat Expansion Ini Menarik Jadi Dari 2013 Sampai 2016 Itu Volatilitasnya Tidak Begitu Besar Karena Dalam 4 tahun Ini Indeksnya Bergerak 1100 Poin Dari 4300 Ke 5400 1100 Poin Tapi Dalam 4 tahun Sedangkan Kalau Kita Lihat 2017 2018 Semuanya Pasti Ingat 2017 2018 Itu Adalah Saat Dimana IHSG Itu Naik Dari 5400 Ke 6600 Hanya Dalam Setahun 1200 Poin Dalam 12 Bulan Bahkan Saya Punya Teman Kos Yang Bahkan Bilang Kalau Kayak gini Kita Beli Saham Apa Bisa Naik Probabilitas Naiknya Besar Karena Waktu Markitnya Sangat Boleh Sekali Kalau Misalnya Kita Lihat Disini Kalau Misalnya Kita Lihat Regression Baik Di Periode Ke Empat Maupun Periode Ketiga Kita Bisa Melihat Ada Satu Fitur Yang Menarik Yang Menariknya Kenapa Karena Kita Lihat Dibandingkan Dengan Early Late Dan Early Regression Cenderung Late Expansion Ini Memiliki Volatilitas Yang Selalu Lebih Besar Dibanding Bisnis Cycle Yang Lainnya Apabila Bapak Ibu Coba Membayangkan Distribusi Normal Atau Kalau Misalnya Mau Pakai Contoh Gampang Contoh Kita Pakai Istilah Gelas Yang Isinya Setengah Itu Kan sering Jadi Pertanyaan Kalau Kamu Lihat Gelas Setengah Isinya Kamu Bilangnya Setengah Kosong Atau Setengah Penuh Seperti Itu Juga Anggaplah Ada Distribusi Normal Ada Di Market Setengah Orang Melihat Gelas Itu Nah Kalau Delight Expansion Itu Setengah Orang Ingin Setengah Orang Dimarket Ingin Pestanya Berakhir Maksudnya Ingin Supaya Market Itu Cepat Turun Ada Resesi Ada Koreksi Harga Sedangkan Yang Setengah Nanti Itu Ingin Agar Pestanya Belum Berakhir Nah Dua Kubu Ini Bertempur Saling Yang Satu Ngelihat Dunianya Cerah Kalau Karena Dunianya Cerah Ya Valuasinya Bakal Ekstrim Positif Dia Valuasi Bahwa Pertumbuhan Penjualan Bisa Naik Bisa Re-Ekspansi Fabrik Marginnya Bakal Bagus Bakal Tumbuh Margin Satu Lagi Melihat Dunia Itu Gelap Gelap Artinya Valuasinya Negatif Gak Bakal Tumbuh Ini Udah Maksimal Udah Jenuh Maka Valuatilitasnya Besar Sekali Karena Ada Pertempuran Antara Optimis Dan Pesimis Di Masa Ekspansif Terakhir Terakhir Ini Makanya Valuatilitasnya Cenderung Besar Sama Seperti Yang Sekarang Kan Resesi Baru Beberapa Bulan Dan Koreksi Harganya Tertinggi Di Januari Akhir 6200 Sekarang Sudah 5000 Lagi Itu Jaraknya Baru 22% Selanjutnya Namun Ada Titik Dimana Kedua Kugu Baik Yang Valuasi Negatif Mampu Yang Valuasi Positif Itu Lumayan Setuju Sehingga Volatilitasnya Cenderung Tidak Terlalu Ekstrim Yaitu Ketika Early Expansion Di Early Expansion Itu Semua Orang Kurang Lebih Sepakat Kalau Misalnya Dunia Itu Akan Cerah Makanya Kalau Orang Pandangannya Pesimis Pun Tidak Terlalu Ekstrim Optimis Pun Tidak Terlalu Ekstrim Karena Sepakat Sebarang Pun Jadi Tidak Terlalu Besar Sama Seperti Light Resesion Light Resesion Ini Juga Perubahan Perubahan Dari yang tadinya Resesi Sudah Lama Orang Melihat Dunia Gelat Ada Sebagian Yang Melihat Dunia Itu Akan Cerah Makanya Volatilitas Di Light Itu Juga Relatif Tinggi Dari Sini Kita Bisa Kesimpulan Bahwa Cenderung Ketika Terjadi Perubahan Dari Resesi Ke Ekspansi Ataupun Dari Ekspansi Ke Resesi Itu Volatilitas Akan Sangat Besar Sekali Nah Kalau Misalnya Dari Sisi Analis Analis Ya Kalau Misalnya Moodnya Dia Positif Maka Dia Memberikan Analis Yang Positif Sedangkan Kalau Moodnya Negatif Dia Akan Memberikan Analis Yang Negatif Sedangkan Bahkan Kadang Di Antara Keduanya Itu Bisa Memberikan Pandangan Yang Sangat Ekstrim Sekali Sangat Ekstrim Positif Atau Sangat Ekstrim Negatif Nah Kita Sebagai Individual Investor Itu Kita Penting Untuk Mempunyai Dua Pandangan Yang Berbeda Kita Penting Untuk Melihat Dari Sisi Positif Kita Juga Penting Untuk Melihat Dari Sisi Negatif Karena Kita Punya Dua-duanya Cenderung Ketika Kita Mendapat Misalnya Rekomendasi Yang Terlalu Ekstrim Atau Misalnya Analis Yang Memberikan Kita Pandangan Terlalu Ekstrim Maka Sebagai Investor Individual Kita Bisa Membuang Yang Terlalu Ekstrim Itu Sama Seperti Di New York Itu Ada Ekonom Namanya Nuri Rubini Nuri Rubini Itu Merupakan Ekonom Yang Pandangannya Selalu Negatif Dia Selalu Bilang Market Bakal Cres Padahal Waktu Doe Jones Selalu Naik Selalu Tiap Hari Beritanya New High President Donald Trump Post di Instagram New High Belum Pernah Setinggi Ini Belum Market Terpanjang Dan Segala Macem Tapi Nuri Rubini Selalu Bilang Market Bakal Cres Dia Selalu Pandangan Nuri Rubini Selalu Punya Pandangan Yang Ekstrim Negatif Kenapa Orang Yang Punya Pandangan Selalu Ekstrim Negatif Ini Tetap Didengar Oleh Market Karena Sebenarnya Ini Seperti Reality Check Ketika Kita Melihat Doe Jones Itu Naik Terus Orang Bakal Butuh Yang Namanya Reality Check Untuk Melihat Ya Saya Tapi Saya Sadar Bahwa Memang Akan Ada Penurunan Suatu Waktu Jadi Ketika Suatu Sama Market Meledak Atau Anjurok Tiba-tiba Orang Sudah Aware Karena Memang Ada Reality Check Ini Nah Sekarang Kita Bahas Yang Sekarang Yang Recent Early Recession Kalau Misalnya Recent Early Recession Berarti Anggapannya Terjadi Dari Bulan Maret April Mei Kalau Kita Lihat Di Sini Kita Bisa Lihat Jack Fin Itu Mempunyai Volatilitas Dalam 3 Bulan Sekitar 10% Sedangkan Kalau Kita Lihat Periode Sebelumnya Itu Ada 30% 31% Jack Agri Itu Mempunyai Volatilitas 4% Sedangkan Sebelumnya Ada 45 44% Masih ada 10 Kelipatnya Jadi Kalau Misalnya Mau Trading Itu Jangan Ragu Ragu Kalau Misalnya Tadinya Ngerasa Lost Atau Turun Banyak Sudah Sakit Ini Dibanding Apa Yang Pernah Terjadi Di Masa Lalu Dan Uniknya Lagi Karena Ini Diukur Relatif To Base Bisa Turun Dan Bisa Naik Selanjutnya Karena Tadi Kita Sudah Lihat Volatilitas Masing-masing Sekarang Kita Mau Mencoba Meranking Untuk Melihat Kalau Misalnya Lagi Early Resession Sektor Mana Yang Paling Besar Volatilitas Kalau Misalnya Disini Kita Berikan Angka Satu Artinya Volatilitas Paling Besar Sedangkan Kalau Angka Lapan Atau Angka Sembilan Itu Artinya Volatilitas Semakin Kecil Atau Ranking Volatilitas Paling Bawah Setelah Kita Lihat Di Lima Periode Kita Coba Bagi Di Masing-masing Periode Kecil Jadi Misalnya Ini Kalau Kita Lihat Volatilitas Ranking Untuk Early Resession Jadi Kalau Misalnya Lagi Kita Bisa Trading Di JAK Prop Atau Sektor Property Sektor Property Ini Menurut History Early Resession Memiliki Ranking Volatilitas Paling Tinggi Sedangkan Kalau Kita Mau Adam Ayam Kita Bisa Trading Di Aneka Industri Atau Di Consumer Good Aja Karena Pergerakannya Mungkin Tidak Sepolatil Yang Lainnya Termasuk JAK Pin Ranking 4 Artinya Lumayan Tinggi Volatilitas Selanjutnya Kalau Volatilitas Sektor Itu Yang Paling Tinggi Adalah JAK Agri Dan JAK Mind Sedangkan Yang Paling Tidak Tinggi Adalah JAK Infra Selanjutnya Untuk Early Expansion Yang Paling Tinggi Itu Adalah JAK BIN Atau Basic Industry Dan Yang Paling Tidak Volatil Itu Adalah JAK Infra Nah Ini Sama Juga Sama Seperti Yang Biasa Kita Dapat Dari Stock Recommendation Kalau Misalnya Udah Mau Expansion Beli Basic Industry Beli Saham Bahan Baku Semen Ayam Dan Segala Macem Karena Itu Dibutuhkan Untuk Expansi Nanti Selanjutnya Terakhir That Expansion Itu Yang Paling Volatil Lagi Ada JAK Agri Dan JAK Mind Dan Paling Tidak Polatil Adalah JAK Infra Kurang Lebih Simpulannya Seperti Ini Jadi Kalau Early Resession Eh Kalau Trading Dengan Polatilitas Paling Besar Untuk Early Resession JAK Prop Early Expansion Basic Industry Lead Expansion JAK Agri JAK Mind Sedangkan Untuk Polatilitas Yang Paling Kecil Ada JAK Mind Early Resession Dan Sisanya JAK Infra Nah Sekarang Kita Akan Melihat Polatilitas Yang Sekarang Polatilitas Yang Terjadi Selama 3 Bulan Dari Tanggal 2 Maret 2 Maret Kenapa 2 Maret Itu adalah Kasus COVID Pertama Indonesia Yang Diakui Dan Mulai Dihitung Sampai 1 Juni 2020 Ini Kita Bisa Melihat Penurunan Paling Misal Itu Terjadi Di JAK Prop Diikuti Yang Kedua Adalah JAK Fin Sekitar 20% Nah Apa Yang Bisa Kita Lihat Dari Data Polatilitas Ini Kenapa Kita Melihat Data Polatilitas Ini Kurang Lebih Daily Kalau Misalnya Kita JAK Itu 3,07% 3,07% Ini Artinya Apa Kurang Lebih Ini Adalah Standar Buat Kita Kalau Misalnya Kita Lihat Saham Volatilitas Seharian Tidak Sampai 3% Jangan Disentuh Teknik Karena Kurang Lebih Berarti Tidak Menarik Jadi Kalau Misalnya Lihat Ada Saham ARB Saham Banking ARB Semua Nah Itu Di bawah Ini Bakal Kenceng Karena Memang Polatilitas Itu Besar Nah Mungkin Selanjutnya Saya akan Kembalikan Ke Pak Hadrian Untuk Memberikan Trading Strategi Untuk Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bagaimana Cara Kita Mau Trading Di Kondisi Yang Sangat Klotel Ini Terima Kasih Pak Kevin Nah Ini Ada 3 Metode Trading Yang Sering Kita Lihat Satu Momentum Satu Contrarian Satu Lagi Dua Risk On Dan Risk Off Nah Momentum Dan Contrarian Itu Mendorong Kita Untuk Selalu Ada Di Pasar Sedangkan Risk On Dan Risk Off Itu Kita Bisa Mau Ada Di Pasar Atau Tidak Ada Di Pasar Jadi Posisinya Kita Sahang Atau Kadang-kadang Kita Posisinya Cash Nah Kita Masuk Slide Berikutnya Nah Tolong Slide Berikutnya Yang Kita Akan Bahas Mengenai Setradar Ini Slide Nah Ini dia Jadi Market Itu kan Tadi Kevin Pernah Sampaikan Bahwa Ketika Kondisi Itu Masuk Early Expansion Dimana View Orang Itu Relatif Sepakat Bahwa Kita Sudah Masuk Dunia Yang Terang Itu Volatilitasnya Relatif Tidak Terlalu Gede Tapi Ketika Melihat Bahwa Setengah Melihat Dunia Indah Dan Setengah Melihat Dunia Dunia Gelap Itu Fluktuasinya Itu Akan Sangat Besar Nah Kalau Teman-teman Yang Di Teknik Analisis Itu Akan Melihat Yang Saya Klaim Matat Ini Sebagai Shoulder Head Shoulder Terus Ada Diga Trend Untuk Yang Downtrend Nah Ini Saya Sampaikan Tiga Macam Metode Ini Sampai Gini Gimana Yang Pertama Ketika Apprent Kita Bisa Pake Momentum Bisa Diga Contrarian Yang Momentum Itu Kita Pegang Terus Pokoknya Kalau Belum Nampai Target Harga Tentu Kita Nggak Mau Keluar Nah Atau Yang Kita Mencari Saham Saham Yang Turun Terlalu Banyak Dalam Minggu Ini Kita Masuk Ke situ Terus Kita Masuk T2 Ketika Dia Menjadi Terlalu Mahal Jadi Sektor Yang Autocom Itu Selalu Geser Seperti Itu Nah Yang Di Tengah Risk On Risk Off Itu Kita Begitu Ngeliat Market Kemungkinan Sudah Nyampe Puncak Kita Nggak Mau Terus Ada Di Pasar Kita Akan Keluar Dari Pasar Dan Kita Diam Nah Ketika Kita Ngeliat Pasar Nyampe Puncak Bukan Karena Kita Ngeliat Valuasinya Sudah Nyampe Puncak Kita Di Teknikal Nggak Peduli Itu Yang Kita Lihat Adalah Pandangan Orang Itu Kalau Satu Ngeliat Positif Sekali Satu Lagi Ngeliat Sangat Negatif Itu Akan Terjadi Pertempuran Atau Trading Yang Sangat Intens Ya Seperti Yang Kita Lihat Kemarin Kita Lihat Sektor Banking Sempat Auto Reject Bawah Terus Diangkat Lagi Jadi Positif Itu Sebagian Ngeliat Banking Kita Masalah Sebagian Ngeliat Banking Itu Ladang Yang Sangat Baik Buat Kita Yang Trading Nah Masalahnya Kita Tahu Kita Masih Kejebak Dengan Cara Bertikir Valuasi Wah Ini Nanti Bankrut Enggak Wah Ini Masih Bagus Enggak Nah Sekarang Kita Pakai Konsep Dari Quantitative Ising Dan Kita Lihat Quantitative Ising Kan Intinya Adalah Bank Sentral Amerika Memastikan Di Pasar Persebiah Likiditas Dalam Jumlah Yang Mereka Memaksa Perbankan Untuk Menjual Surat Hutang Mereka Dan Dibeli Oleh Reserve Dan Bank Punya Cash Yang Extra Nah Kalau Dia Punya Cash Yang Sangat Banyak Dia Bingung Itu Mau Di Apain Itu Cash Nah Cash Yang Sangat Banyak Ini Yang Berani Pinjem Itu Hanyalah Head Span Karena Perusahaan Sendiri Juga Nggak Mau Pinjem Banyak Yang Pinjem Head Span Dan Itu Tumpah Kesana Kemari Nah Tadi Kevin Belum Menyampaikan Ada Perbedaan Antara Quantitative Easing Tahun 2008 Dan Quantitative Easing Tahun 2020 Tahun 2008 Quantitative Easing Itu Federal Reserve Balance Seatnya Federal Reserve Itu Naik Dari 2 Triliun Menjadi Hampir 5 Triliun Itu Butuh Waktu Sekitar 7 Atau 8 Tahun Ya Dari 2008 Sampai 2015 An 2016 Nah Untuk Saat Ini Begitu Covid Di Amerika Muncul Maret Mereka Langsung Tambah Liquiditas Nilainya Itu 2 Triliun Dolar Hanya Dalam Hitungan 1 Bulan Atau 2 Bulan Jadi Bisa Dibayangkan Ada Injeksi Uang Yang Demikian Besar 2 Triliun Dolar Hanya Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Makanya Itu Menjelaskan Kenapa Harga Saham Di Amerika Itu Bergerak Naik Luar Biasa Cepat Dan Hampir Mencapai Kondisi Sebelum Krisis Bukan Karena Valuasinya Itu Membaik Bukan Karena Ekonominya Membaik Bukan Tapi Karena Jumlah Uang Lebih Banyak Daripada Jumlah Saham Akhirnya Adalah Money Chasing Deal Jadi Bukan Deal Yang Berharga Bukan Ini Duit Bingung Mau Di Apain Nah Karena Semua Sepakat Bahwa Duit Ini Harus Di Investkan Ya Sudah Beli Nah Jadi Ada Permainan Yang Ramai Antara Orang Yang Cuman Mikir Oke Ini Ada Bungu Apa Kita Beliin Aja Ada Juga Yang Mikir Valuasinya Tinggi Kita Jual Aja Makanya Flu Closnya Sangat Tinggi Nah Buat Saya Sendiri Di Federal Reserve Itu Kan Dia Yang Power Terakhir Dia Bilang Saya Akan Memberikan Support Terhadap Market Walaupun Job Creation Udah Muncul Nah Kenapa Powell Harus Menyampaikan Isu Tadi Alasannya Adalah Ketika Pertama Kali 2013 Federal Reserve Bila Saya Akan Kurangi Pembelian Pembelian Suat Berharga Langsung Ada Pepper Tentum Harga Saham Suma Merosot Terus 2016 Begitu Juga Jadi Dengan Dasar Ini Dia Ingin Memberikan Kepastian Pada Pasar Dia Bilang Walaupun Job Creation Udah Mulai Tumbuh Kita Masih Akan Ada Di Pasar Kita Akan Support Saham Ini Nah Mengenai Kemarin Kepada Dojo Sempat Turun 6,9 Terus Pisa Pus Lagi Ya Hari Jumat Itu Alasannya Gini Untuk Invest Saham Itu Kita Punya Kecenderungan Untuk Menggunakan Fasilitas Margin Jadi Mereka Melihat Waduh Ini Potensi Udah Untung Kenapa Tidak Di Magnify Dengan Margin Jadi Kalau saya Punya Uang 100 Dollar Udah Saya Hutang Lagi 100 Atau 200 Dollar Untuk Beli Saham Yang Nilainya 300 Jadi Kalau Untung Saya 3x4 Kurang 5 Nah Nah Yang Yang Waktu Waktu Kemarin Turun Dugaan Saya Itu Adalah Orang Orang Yang Kena Margin Call Jadi Biasanya Kalau kita Lihat Saham Saham Yang Kita Punya Indeks Turun 1% Saham Yang Kita Punya Itu Bisa Turun Sampai 2% Sampai 3% Jadi Kalau Kita Lihat Bahwa Bursa Itu Di Amerika Turun 7% Berarti Saham Saham Yang Mereka Pegang Itu Bisa Turun Sampai 20% Sampai 25% Itu Pasti Kena Margin Call Nah Setelah Kena Margin Call Saham Dinaikin Lagi Karena Memang Duit Cash Banyak Tapi Karena Terlalu Banyak Yang Pakai Margin Mereka Ya Itu Yang Terjadi Kemarin Jadi Untuk Trading 1G Itu Pilihan Risk On Risk Off Ya Buat Saya Sendiri Saya Melihat Ada Potensi Bursa Kita Itu Karena Dollar Juga Cukup Stabil Ya 14 Tidak Belum Ada Uang Yang Keluar Jadi Ketika Harga Saham Turun Itu Tidak Menjadi Tidak Menjadikan Investor Investor Asing Ini Keluar Mereka Cuman Risk On Risk Off Mereka Keluar Dari Market Tapi Tidak Keluar Dari Indonesia Itu Yang Paling Penting Makanya Kenapa Kita Melihat Dari Dua Aspek Satu Lihat Dari Balanya Satu Lihat Dari Saham Nah Jadi Setelah Kita Lihat Seperti Ini Saya Masih Punya Pandangan Indeks Kita Itu Masih Uprend Terus Sampai Ke Minimum Sampai Ke Juli Minggu Kedua Minggu Pertama Minggu Kedua Kenapa Juli Minggu Pertama Minggu Kedua Alasannya Adalah Di Juli Minggu Kedua Itu Laporan Keuangan Perbankan Itu Akan Mulai Muncul Jadi Impact Full Dari Kondisi PSBB Yang Kemalian Kita Jalan Itu Akan Tercermin Seluruhnya Di Laporan Keuangan Jadi Dari Sisi April Mei Juni Itu Kan Udah Lock up Semua Berhenti Ekonominya Jadi Impactnya Akan Perasa Full Di Laporan Q2 Nah Ini Yang Akan Menarik Adalah Bagaimana Perbankan Menyampaikan Hasil Restruktur Hutangnya Dia Jadi Ketika Perbankan Membuat Semua Kredit Yang Macet Ini Menjadi Lancar Lagi Investor Akan Melihat Seberapa Agresif Perbankan Kita Menyembunyikan Masalah Dia Dia Akan Cek Dengan Kursan Kursan Bursa Yang Lain Kan Nggak Boleh Bilang Bahwa Dia Manipulasi Lakukan Tuhan Nggak Boleh Tapi Perbankan Diizinkan Oleh OJK Untuk Merestruktur Kredit Macet Dan Dikategorikan Kemalian Langkah Nah Ini Agak Unik Nanti Pertengahan Juli Jadi Satu Sisi Perbankan Akan Kelihatannya Dugaan Saya Akan Dibaguskan Tapi Perusahaan Perusahaan Yang Lain Itu Jelek Nah Ini Efeknya Antara Investor Pengen Melihat Dunia Terang Atau Gelap Kita Nggak Tahu Tapi Yang Pasti Pertengahan Juli Itu Kukulasinya Akan Sangat Tinggi Oke Nah Ini Untuk Trading Strateginya Risk On Risk Off Kurang Lebih Seperti Itu Presentasi Saya Untuk Bahannya Nah Ini Sepertinya Sudah Cukup Banyak Pertanyaan Mungkin Presentasinya Ada Ya Untuk Teman-teman Yang Terutama Yang Newbie Katanya Di grup Banyak Sekali Yang Mengklaim Newbie Tapi Sudah Tahunan Potfolio Merah Itu Banyak Istilah Istilah Tadi Ada Jack Fin Ada Jack Agri Jack Con Jack Infra Itu Detailnya Ada Di Materi Di Attachment Untuk Teman-teman Jadi Dari Kevin Sama Padrian Lengkap Sekali Per Sektor Apa Member Apa Itu Ada Di Slide Presentasi Untuk Teman-teman Yang Ngikutin Tadi Ini Istilah Aneh Jadi Member Cukup Banyak Misalnya Jack Fin Ada 93 Member Jack Con Ada 59 Emiten Dan Yang Lengkap Sekali Ada Di Bagian Belakang Slide Itu Yang Pertama Yang Kedua Mungkin Untuk Tanya Jawab Pak Adrian Karena Ada Di Grup Kita Itu Mungkin Bisa Langsung Baca Lain Supaya Tidak Tidak Dobel Ada Beberapa Mungkin Bisa Langsung Dipilih Sama Dijawab Kalau Yang Bisa Dijawab Pak Adrian Terima Kasih Pak Saya Baca Dulu Ini Di Grup Kita Paniti Atau Pak Adrian Jadi Yang Pertama Sudah Bisa Lihat Pak Oke Saya Mulai Dari Ini Pertanyaan Dari Christian Pasetia Apakah IHSG Bisa Koreksi Lagi Seperti Tanggal 24 Maret Kalau Lihat Dari Volatility Kita Pak Kevin Bisa Tolong Ditampilkan Volatility Index Kita Yang Recent Oke Yang Sebelumnya Pak Yang Early Dization Nah Ini Dia Early Dization Untuk Yang Keempat Jadi Index Itu Kan Kita Hitungnya Dasarnya Adalah Index Sektoral Penutupan Index Sektoral Pada Akhir Bulan Nah Memang Ini Pengukuran Ini Ada Sesuatu Yang Hilang Jadi Fluktuasi Di Tengah Bulannya Itu Tidak Kelihatan Tapi Kalau Kita Lihat Dari Awal Bulan Ke Akhir Bulan Itu Hanya Baru 4% Jakarta Stock East Sedangkan Ini Kita Bilang Sejarah Yang Terakhir Itu Early Station Itu Bisa Sampai 19 Tapi Kalau Kita Lihat Yang Ketiga 31 Jadi Waktu Kemarin Dibilang Bahwa Invest Kita Bisa Sampai 3000 Samping Itu Secara Volatility Itu Masih Sangat Dimungkinkan Ya Nah Cuman kan Isunya Adalah Saat Ini Uangnya Berlebih Nah Kalau Uang Berlebih Itu Terjadi Uang Terus Masuk Ke Indonesia Apalagi Saat Ini Bunga Federal Reserve Itu Hanya 0,25% Sedangkan Kalau Kita Invest Di Seven Days Reporate Kita Dapat Bunga 4,5% Jadi Mereka Tidur Ongkang Ongkang Aja Itu Mereka Dapat 4,25% Itu Gratis Selisihnya Apalagi Bayangkan Kalau Misalnya Ketika Mereka Masuk Ketika Indeks Sekitar 15.000 Dan Turun Ke Indeks Dollarnya Dari 15.000 Ke 14.000 Mereka Dapat Lagi Ekstra Untung 7% Nah Masalahnya Saat Ini Adalah Nilai Tukar Kita Itu Sekitar 14.100 Jadi Kalau Mau Diturunkan Lagi Di bawah 14.000 Sulit Karena Ekspor Kita Akan Terganggu Jadi Dugaan Saya Akan Dimaintain 14.000 Jadi Investor Investor Asing Yang Masuk Indonesia Tidak Lagi Bisa Mengharapkan Keuntungan Doble Satu Dari Kurs Satu Lagi Dari Saham Jadi Fokus Mereka Adalah Keuntungan Dari Harga Saham Dan Mereka Akan Hitung Kalau Misalnya Terjadi Pembalikan Arah Pembalikan Arah Jadi Saham Turun Banyak Itu Kira Dollar Naik Berapa Mereka Akan Hitung Jadi Kalau Misalnya Dollar Itu Dari 14.000 Akan Naik Sampai 15.000 Lagi Potensi Loss 7% Dari Kurs Berarti Mereka Harus Naikin Saham Itu Lebih Dari 7% Untuk Meng-cover Resiko Kerumbian Dari Kurs Jadi Buat Saya Sekarang Ini Selama Uangnya Masih Mengalir Dengan Beras Resiko Turun Ke Bawah Itu Tidak Banyak Tapi Selalu Ada Resikonya Kurang Jawaban Saya Dapat Diterima Pak Kustia Nunggu Responnya Bisa ke Berikutnya Oke Berikutnya Nah Yang berikutnya CBCA Saya Nggak Bisa Ngomong Oke Nah Ini Kapan Expansion Period Dan Kapan Berakhir Kita Nggak Bisa Tahu Biasanya Ekonom Itu Bisa Ngelihat Segala Sesuatu Setelah Lewat Setelah Lewat Oh Itu Bottom nya Kalau Udah Lewat Oh Itu Puncaknya Jadi Ekonom Selalu Ketinggalan Dan Selalu Bisa Menjelaskan Kenapa Dia Salah Jadi Saya Menyatakan Kita Masuk Resesi Juga Karena Kita Lihat Kalau PSBB Kalau Bukan Resesi Apa Namanya Jadi Pasti Resesi Nah Terus Untuk Pertanyaan Dari Pak Budi Apakah CAGR 13,3 Itu Masih Berlaku Untuk Kedepan Saya Yakin Jawabannya Tidak Alasannya Satu Kenapa Kita Pakai Data Tahun 98 Eh Sari 97 Ya 97 97 Ya Nah 97 Dolar Kita Masih Sekitar 3000 Terus Dolarnya Naik Sampai Ke 10 Dan Sempat Ke 15 Jadi Disitu Sudah Sudah Ada Kenaikan Harga Saham Dari sudut Pandang Investor Asing Itu 300% Jadi Kalau itu Dikurangin Mungkin Bidgan Kita Untuk Saham Itu Hanya Sekitar 7 Atau 6% Kanan Gak Banyak Nah Tapi Kita Lihat Ada Kecenderungan Semua Negara Itu Hutangnya Tamah Lama Tamah Gede Tiap Kali Krisis Terbitkan Hutang Tiap Kali Krisis Terbitkan Hutang Nah Kita Semua Sebagai Pengusaha Tahu Persis Bahwa Yang Berbahaya Dari Hutang Adalah Hutang Itu Dibayarnya Konsisten Jadi Kita Tidur Pun Argon Jalan Nah Supaya Kita Nggak Kebelit Dengan Hutang Terbelit Hutang Yang Dilakukan oleh Negara Adalah Dia Memastikan Bunganya Jadi Nol Jadi Kalau Bunganya Nol Otomatis Kita Tahu Bahwa Argonnya Diberhentikan Nah Apa Implikasi Kalau Bunganya Nol Untuk Indonesia Saya Sempat Hitung Seven Days Repo Kita Dengan Metode Taylor Itu Bunga Seven Days Repo Itu Harus Sekitar Sekitar Dua Persenan Maksimum Saat Ini Masih Empat Setenah Persen Jadi Kalau Kita Dua Persen Pertahun Kita Lihat Lagi Kondisi Ketika Tahun 2019 2019 Kita Punya Earning Yield Itu Sekitar Lima Persen Alang Lebih Ya Jadi Price Earning 20 20 Kali Nah Itu 5% Kurang Lebih Jadi Earning Persiar Dibagi Harga Saham Itu Kita Menghasilkan Untung 5% Nah Saat Itu Bunga Bunga Seven Days Repo Juga 5% Loh Kok Sama Nih Ko Investasi Di Seven Days Dengan Di Saham Sama Sama 5% Enggak Juga Karena Yang Saham Kita Tadi Saya Sampaikan Saham Kita Itu Tidak Mempertimbangkan Dividend Jadi Kalau Seven Days Repo Bunganya 5 Kita Saham Bisa Dapat Untung 5 Plus Dividend 2% Ya Kita 7 Atau Kadang-kadang Bursa kita Agak Kelebihan Ya Itu Kita Bisa Dapat Return 4% Nanti Plus Dividend 6% Jadi Intinya Antara Seven Days Repo Dengan Return Dari Saham Itu Sudah Enggak Banyak Bedanya Paling Banyaknya Saham Paling Cium Beda 1% Nah Kalau Kita Lihat Seven Days Repo Kita Bisa Turun Dari 4 Setengah Kedua Dalam Waktu Beberapa Tahun Berarti Return Saham Juga Kurang Lagi Anggaplah 2% Di Luar Dividend Ya Nah Kalau 2% Itu Earning Per Share Kita Itu Dua Harga Saham 100 Ya Itu Dapat Earning Yield 2% Kalau Kita Balik Earning Yield Dibagi Price Menjadi Price Earning Ratio Berarti Price Earning Ratio Kita Kalau 7D Cual Kita Turun Kedua Persen Adalah 50 Kali Saat Ini Persiar Kita Price Earning Ratio Kita 13 Atau 15 Kali Jadi Ada Potensi Upside Sampai 3 Lipat Dari Harga Sekarang Itu Dengan Asumsi Profitnya Nggak Naik 5 Tahun Jadi Kita Benar Benar Ngarepin Keuntungan Hanya Dari Investor Tuh Nggak Punya Pilihan Dia Pengen Untung Gede Tapi Yang Paling Gedenya Itu Kecil Ya Udah Daripada Nggak Ada Ya Dibeli Jadi Untuk Kedepan Saya Lihat Potensi Return Kita Paling Cuma 5 6 Jadi Hampir Nggak Ada Bedanya Kalau Kita Beli Ori Itu Bunga Sekitar 6,5 Sampai 6,7 Itu Return Mirip Dengan Return Saham Nggak Beda Banyak Tapi Nggak Stress Jadi Untuk Buy And Hold Cenderung Menderita Kecuali Kalau Buy And Hold Kita Nggak Full Market Kita Pilih Beberapa Saham Yang Kita Pikir Akan Autopom Atau Kita Pilih Untuk Yang Piding Itu Pilihannya Oke Untuk Pak Budi Kurang lebih Seperti Itu Terus Untuk Oke Nah Ini Direga Saya Ulangi Lagi Jadi Metode Polat 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 To Base Itu Bukanlah Technical Analysis Tapi Dia Men Support Technical Analysis Jadi Kan Kalau Technical Analysis Kan Ada Dua Metodenya Satu Kita Melihat Momentum Kedua Kita Melihat Pembalikan Arah Nah Pembalikan Arah Itu Biasanya Kita Bisa Lihat Market Potensi Balik Setelah Lewat Wah Sudah Turun Baru Kita Keluar Nah Dengan Volatility To Base Kita Lihat Oke Ini Naik Sudah Terlalu Cepat Kemungkinan Akan Segera Reversal Akan Segera Balik Nah Kalau Kita Sudah Melihat Dugaan Segera Balik Kita Bisa Lebih Tajem Untuk Menggunakan Metode Yang Ada Jadi Mau Pakai Fibonacci Mau Pakai Mungkin Aferit Mau Pakai Apapun Itu Akan Menjadi Ada Potensi Kembalikan Arah Ya Oke Untuk Ini Property Dan Lainnya Saya Pikir Dulu Mungkin Waktu Saya Kasih Dulu Ke Pak Kevin Ya Pak Kevin Kalau Mau Nambahin Atau Jawab Pertanyaan Yang Di Summary Di Group Sebenarnya Ada Satu Pertanyaan Yang Menarik Yang Saya Baca Tadi Sebenarnya Ya Silahkan Nah Sama Pertanyaannya Dari Pak Budi Juga Pak Budi Bertanya Tentang Analisa Foreign Flow Karena Jadi pertanyaan Begini Apakah Ada Di Analisa Foreign Flow Untuk Volatilitas Yang Besar Di First Second And Third Business Cycle Dan Light Expansion Cenderung Besar Intinya Pertanyaannya Ini Bertanya Tentang Apakah Foreign Flow Itu Karena Banyak Foreign Flow Yang sudah Keluar Di Tahun 2019 Apakah Akan Berpengaruh Apakah Akan Berpengaruh Sekarang Kalau Pandangan Saya Melihat Seperti Yang Pak Adrian Lihat Tadi Jadi Quantitative Easing Yang Dilakukan Oleh The Fed Oleh Jamannya Powell Itu Mereka Menggelontorkan 3T Hanya Dalam 2 Bulan Jadi 3T Dollar Itu Banyak Sekali Dan Kalau Misalnya Kita Mau Di Amerika Saja Itu Nggak Bakal Maksudnya Nggak Bakal Cukup Untuk Memendung Makanya Quantitative Easing Yang 3 Trillion Ini Juga Melebar-lebar Kemana-mana Termasuk Masuk Ke Emerging Market Makanya Nggak Nggak Heran Kalau Kemarin Kita Lihat Misalnya Pembelian Sun Itu Naik Sekali Yang Tadinya Sun Harganya Maksudnya Surat Utang Negara Yang Tadinya Turun Harganya Tinggal 94 Naik Lagi Ke 97 atau 98 Itu Informasi Dari Teman Saya Karena Ada Banyak Dollar Ini Yang Akhirnya Masuk Gitu Emerging Marketer Masuk Kalau Di IHSG Kemarin Saya Ada Ikut Juga Salah Satu Analis Foreign Flow Itu Juga Melihat Ada Pemasukan Dana Yang Lumayan Besar Juga Di Beberapa Saham Yang Besar Seperti BRI BCA Dan Astra Gitu Kalau Masalah Gitu Oke Ada Pak Adrian Ada Pertanyaan Belum Dijawam Oke Ini Untuk Yang BCA Pak Daniel Tanya BCA Sedikit Harga Berapa Mungkin Saya Kasih Panduan Dari Cara Kita Melihat Valuasi Untuk Perbankan Dan Juga Dari Sisi Teknikal Nah Dari Sisi Teknikal Dulu Jadi Kalau Quantitative Fishing Itu Bicara Mengenai Jumlah Uang Yang Sangat Besar Berarti Kita Sebuah Investor Itu Akan Mempertimbangkan Market Impact Jadi Kalau Misalnya Saya Punya Uang Satu Triliun Saya Ingin Beli Saham Misalnya Telkom Yang Sehari-hari Transaksi Saham Telkom Itu Adalah Satus Miliard Kira-kira Kita butuh Waktu Berapa Lama Untuk Membeli Saham Telkom Tadi Semilai Satu Kilion Nah Jawaban Standar Kita akan Selalu Selal Bila Oke 10 Hari Kalau 10 Hari Berarti Existing Demand Yang Satus Miliard Kita Tambahkan Lagi Dengan Minat Beli Kita Yang Satus Miliard Berarti Sehari Itu Ada Minat Beli Sampai 20 Miliard Yang Normalnya 100 Jadi Minat Belinya 200 Miliard Langsung Kita Menjadi Bandar Nah Kalau Itu Terjadi Harga Saham Itu Naik Banyak Sekali Dan Kita Rugi Karena Kita Beli Saham Yang Kemahalan Sisi Lain Kalau Kita Mau Keluar Juga Butuh Waktu Yang Lebih Lama Juga Sama Nah Jadi Kenaikan Harga Saham Itu Penting Tapi Yang Lebih Penting Adalah Kita Bisa Take Profit Di Harga Yang Bagus Yang Paling Penting Nah Jadi Fokus Dari Kuantitatif Ising Adalah Kita Akan Masuk Ke Saham Saham Yang Kapitalisasinya Besar Karena Kita Bisa Beri Ratusan Miliar Harga Itu Bisa Relatif Tidak Berubah Itu Fokus Dari Teknik Jadi Semua Saham Saham Besar Itu Pasti Akan Dimasuki Oleh Dana-dana Yang Besar Cuma Mereka Giliran Kadang Masuk Ke BCA Nanti Masuk Lagi Ke Pegas Tapi Yang Dikejar Adalah Saham Saham Bisa Nah Belakangan Saham Saham Kecil Itu Baru Mulai Hidup Saham Saham Gorengan Itu Mulai Rame Nah Buat Saya Itu Indikasi Awal Bahwa Market Itu Akan Semakin Rame Jadi Orang Dikasih Alternatif Mau Untungnya Kecil Masuk Ke Saham Bicap Yang Udah Nggak Tau Gede Karena Udah Naik Cukup Banyak Atau Mau Masuk Ke Saham Saham Kecil Yang Potensinya Return Sehari 10 Sampai 20 Persen Nah Itu Pilihan Cuman Kalau Kita Ada Keasikan Pesta Atau Di Grup Kita Membahas Banyak Sekali Saham Saham Yang Small Cap Berarti Ini Market Yang Sudah Mau Collapse Apapun Kategori Ekonominya Mau Labilization Mau Labilization Nggak Ada Pengaruh Semua orang Sudah Mulai Banyak Ngomong Tentang Saham Small Care Berarti Sebaiknya Kita exit Itu Market Yang Udah Udah Jenuh Nah Kalau Memang Lihat Kayak Begini Technical Analysis Fundamental Analisis Sudah Nggak Ada Gunanya Karena Market Bisa Setiap Saat Collapse Tanpa Kita Tahu Apa Yang Terjadi Jadi Seperti Itu Pak Daniel Nah Itu Dari Sisi Technical Dari Sisi Fundamental Kita Di Grup WhatsApp Grup Di Pasti Mulia Untuk Yang Saham Saya Pernah Memberikan Acuan Untuk Menghitung Harga Saham Dari Bank Jadi Gini Perbankan Kita Itu Untuk Yang Buku Empat Buku Empat Itu Rata-rata Punya Kecukupan Modal Capital Adequacy Ratio Itu Sekitar 20% Nah Terus Kita Lihat Ada Satu Kasus Kebetulan Ini Bukan Untuk Membuat Gentar Pak Haris Kita Pak Kasus Bank BNI Jadi Bank BNI Itu Dia Memberikan Kredit Atau Portfolio Kredit Dia 30% Itu Ke Sektor Pariwisata Dan Bapak Ibu Semua Pasti Tahu Dong Sektor Pariwisata Ketika Ditutup Itu Bisa Dibilang Semuanya Tutup Oke Kita Bilang Yang Macet Itu 15% Itu Macet Berarti Kalau Macet 15% Dan Bank Harus Mencadangkan Kerugian Dari Kredit Macet 15% Berarti Modal Bank BNI Yang Tadinya 20% Dipotong 15% Itu Kecumpuan Modal Dia Tinggal 5% Jadi Tidak Aneh Bank BNI Itu Dulu Tahun 2019 Harganya 10.000 Merosot Sampai Ke 1.750 Silahkan Bapak Ibu Cek Nah Kenapa Kok Bisa Lebih Rendah Harusnya Cuma Turun Jadi Tinggal 25% Cuma 2.500 Karena Kalau Kecukupan Modal Kita Si Bank Tinggal 5% Serta Teknis Itu Bangkrut Itu Makanya Dijual Sampai Harga 1.750 Nah Tapi Kan Kalau Dibiarin Terus Moodnya Makin Gelek Ya Ada Intervensi Nah Diangkat Naik Sampai Ke 4.000 Sekian Ya Itu Kondisinya Nah Kapan Sektor Pariwisata Akan Bangkit Ya Nanti Bapak Ibu Silahkan Estimasi Sendiri Berarti Kalau Kita Lihat Bank BNI Berarti Lakuan Keuangannya Itu Memang Restruktur Yang Macet Macet Itu Akan Sangat Agresif Karena Kalau Dia Tidak Agresif 5% Modalnya Habis Itu Saya Baru Bicara Mengenai Tingkat Pariwisata Nah Untuk Si Bank BCA Sendiri Dia Relatif Yang Paling Bagus Portfolio Kreditnya Tersebar Di Banyak Aspek Tapi Walaupun Tersebar Di Banyak Aspek Waktu PSBB Kemarin Hampir Semuanya Macet Jadi Kalau 80% Itu Market 10% Itu Bukan Hal Yang Istimewa Macet 10% Itu Sudah Hilang 8% Modalnya Jadi Kecukupan Modal 20 Kurangnya 8 Berarti Harga Sahamnya Si BCA Harus Turun 40% Baru Mencapai Rasio Dari Modal Dia Dari Capital Education Ratio 20 Menjadi 12 Kurang lagi Seperti Itu Jadi Untuk Sektor Perbankan Saat Ini Over Value Iya Tapi Dari Aspek Teknik Itu Rame Karena Dia Big Cap Saham-saham Yang Enak Dibeli Dan Enak Dijual Dengan Cepet Ya Makanya Jangan Heran Ada Minat Bui Raku Sandri Bulut Hilang Dalam Sekejap Atau Kebali Ya Oke Ada Lagi Saya baca Dulu Mungkin Pak Mas Piono Bisa Bantuin Pak Topik Kapan Yang Kita Akan Jawab Untuk Teman-teman Juga Ada Beberapa Chat Yang Langsung Dijawab Pak Adrian Dijat Jadi Tolong Lihat Juga Jadi Sekali Lagi Ini Very Informal Discussion Dan Kesempatan Tanya Apa Aja Related Taham Ya Ini Yang Praktis-praktis Juga Ada Dari Mengenai Telkom Kenapa Kira-kira Kok Dibuang Oleh Asing Telkom Dan Apakah Ada Isu Di Spin-off Ada Ada Yang Denger Belum Katanya Ada Spin-off Antara Telkom Dan Telkomsel Kalau ada Info-info Tapi Pertanyaannya Lebih ke Kenapa Telkom Kok Dibuang Oleh Asing Kalau Ada Info Untuk Telkom Saya Tau Infonya Apa Tapi Kita Pelajari Konsepnya Jadi Kita Bicara Mengenai Hubungan Antara Induk Dengan Anak Metode Ini Bisa Kita Pakai Duga Untuk Menganalisis Indofood ICDP Dengan Ketika Mereka Melakukan Akusisi Pinehill Dan Steel 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 Jadi Sebenarnya Kalau Telkom Dengan Telkomsel Di Spin Off Itu Tidak Ada Efeknya Karena Tetap Secara Laporan Kuang Konsolidasi Itu Profitnya Itu Tetap Profit Yang Dari Telkom Dapat Dari Telkomsel Hanya Bedanya Antara Dua Perusahaan Dengan Satu Perusahaan Karena Profit Yang Dari Telkomsel Itu Memang Dikirim Ke Singapur Sudah Dikirim Ke Cita Jadi Setelah Akuntansi Kondisi Keuangannya Enggak Berubah Nah Mengenai Dia Beli Dan Jual Kita Lihat Lagi Dalam Aspek Likuditas Jadi Ketika Mereka Ngelihat Sektor Banking Itu Udah Turunnya Banyak Kenapa Yang Jual Telkom Yang Gerakannya So-so Aja Switching Ke Saham-saham Yang Flukuasnya Tinggi Jadi Begitu Kita Ngelihat Wah Bank Mandiri Itu Udah Auto-reject Bawah Nih Yaudah Telkom Saya Buang Masuk Ke Bank Mandiri Dan Hasilnya Kan Lebih Besar Jadi Bukan Karena Ada Fundamental Yang Berubah Justru Ini Telkom Unik Ini Saham-saham Yang Disebutnya Kadang-kadang Dipakai Untuk Angkat Kadang-kadang Sebagai Investasi Sementara Oke Terus Yang Tadi Yang Property Udah Dibahas Belum Pak Ada pertanyaan Dari Ashadi Cahyadi Property Selama Pandemic Paling Volatile Minus 23,45% Apakah Tetap Downtrend Kapan Kira-kira Bisa Recovery Pak 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 Bantu Lihat Ini Yang Property Untuk Yang Di Resession Di Expansion Yang Performance Ada Nggak Pak Kevin Performance Mungkin Di Belakang Pak Kevin Ini Volatility Yang Return Untuk Sektor Rasanya Ada Dibuat Di Belakang Start Saya Lihat Dulu Ya Ini Realization Yang Sambil Ini Sekali Lagi Dari Kita Untuk Kita Ada Teman-teman Yang Mau Share Atau Comment Mungkin Raise Hand Atau Put Di Chat Nanti Kita Open Videonya Oleh Team Network In case Ada Yang Mau Tidak Hanya Tanya Tapi Boleh Share Juga Oke Pak Adrian Lanjut Oke Ini Realization Untuk Yang Ini Untuk Yang Ketiga Halaman 33 Pak 32 Atau Realization Yang Keempat Halaman 34 Halaman 34 Pak Kevin Bisa Ditampilkan Nah Ini Apa Ini Sorry Ini Yang Return Halaman 34 Variation In Numbers Selaman 34 Nah Ini Dia Jadi Ini Unik Ini Kalau Kita Lihat Kayak Begini Ternyata Jackprop Itu Bisa Plus Resesi Awal Ini Yang Terakhir Terus Yang Jackprop Lagi Pak Kevin Yang Realization 3 Dia Minus 25 9 Terus Yang Kedua Jackprop Itu Bisa Plus 180 Gila Property Itu Memang Paling Gak Jelas Yang Pertama Bisa Plus Minus Plus Minus Jadi Tinggal Hitung Kancing Kali Jadi Keliatannya Property Yang Kesatu Bisa Minus 41% Yang Kedua Bisa Plus Oke Jadi Kesimpulannya Property Susah Ditebak Susah Dianalisa Ya Pak Adrian Tapi Gini Pak Satu hal Adalah Tuhan Tidak Menciptakan Tanah Lagi Gitu Loh Jadi Rasio Antara Jumlah Uang Dengan Dengan Property Itu Udah Nggak Imbang Sebenernya Jadi Fokusnya Adalah Perusahaan-perusahaan Yang Landbank Banyak Tidak Oke Cuma Nambah Terus Pak Adrian Jadi Mungkin Harus Hati-hati Juga Iya Nah Property Ini Yang Unik Adalah Saat Ini kan Bukannya Harga Property Tidak Bisa Naik Karena Harganya Nggak Naik Valuasinya Bukan Tapi Karena Kita Daya Belinya Nggak Kejar Ini Kenaikan Inflasi Itu Lebih Cepat Daripada Kenaikan Penghasilan Kita Soverti Itu Nggak Keburu Beli Oke Oke Next Pak Adrian Dari Pak Putu Aditya Mengenai Quantitative Easing Yang Dilakukan Oleh BI Untuk Menggelontorkan Likuiditas Pada Masa-masa Pandemik Apa Manfaatnya Sudah Mulai Dapat Dirasakan Oleh Sektor Yale Mengingat Indonesia Masih Heavily On Informal Sektor Dan Masih Terjadi Pembatasan Pembatasan Sosial Jadi Topiknya Something About Quantitative Easing Oleh BI Tidak Semasif Di US Tapi Is it Have Any Impact Or What Do You Think Indonesia Setau Saya Tidak Melakukan Quantitative Easing Jadi Indonesia Itu Hanya Mengizinkan Perbankan Untuk Mengurangi Reserve Requirement Terus Kewajiban Jira Wajib Minimum Jadi Dengan Kayak Gitu Si Perbankan Tadi Mempunyai Utilitas Yang Lebih Sehingga Ketika Nasabah Menarik Uang Itu Bisa Jadi Kita Tidak Melakukan Conducting Is Memang Memang Ada Dorongan Dorongan Dari Berita Berita Yang Minta Bank Indonesia Cetak Uang Tapi Ditolak Nah Secara Teori Memang Ada Teori Moneter Yang Menggabungkan Antara Price Kali Quantity Itu Mewakili GDP Semengan Money Supply Dikali Money Velocity Jadi Jumlah Uang Dikali Perputaran Jumlah Uang Nah Jadi Kalau Misalnya Perputaran Uang Itu Melambat Saat Ini Kayak Pembatan Sosial Otomatis Dengan Jumlah Uang Yang Sama Ketika Dikalikan Itu Nilainya Akan Lebih Kecil Nah Kita Ingat Persamaan Price Kali Quantity Semengan Money Kali Velocity Kalau Money Kali Velocity Bertamah Kecil Berarti Price Kali Quantity Pun Akan Tambah Kecil Itu Dibilang GDP Kita Menjadi Negatif Nah Masalahnya Di kita Tidak Mengalami Kesulitan Likuditas Jadi Kalau Harus Disuntik Dengan Atau Mencetak Uang Itu Menjadi Masalah Karena Akan Menjadi Efek Inflasi Bedakan Dengan Bisis Bisis Di luar Kalau Di luar Kan Ketika Kontaktif PSBB Dilakukan Atau Lockdown Dilakukan Mereka Mau Jualan Percel Di rumah Nggak Bisa Dikang Ke Polisi Kita Kan Jualan Pecel Gorengan Masih Ada Wasabrum Sangat Banyak Yang Jualan Rumah Ke Rumah Tanpa Izin Itu Jadi Kita Tidak Ada Masalah Likuditas Cuma Omset Agak Turun Velocity Yang Turun Tapi Likuditas Kita Masih Jalan Kecuali Untuk Sektor Pali Wisata Karena Berhenti Total Boleh Buat Inflow Sama Sekali Ya Oke Ini Mungkin Pak Teman Teman Apa Kita Tutup Nanti Jam 11 Saja 20 Menit Lagi Mungkin Kalau Karena Kalau saham Ini bisa Sehari Semalam Juga Tidak Selesai Nanti Mungkin Bisa Dilanjutkan Di Grup Tapi Mungkin Kita Batasin Jam 11 Sajalah Kali Ya Mungkin Ada Yang Mau Golf Atau Apa Nanti Siang Oke Ini Pertanyaan Agak Berat Ini Kayaknya Bukan Nyubi Dari Arfi Apakah Volatility Sektor Bisa Disandingkan Bersamaan Dengan Sektor Allocation Jika Iya Bagaimana Aplikasinya Apakah Ada Sinyal Yang Dapat Diperhatikan Untuk Pindah Sektor Ini Keliatannya Duitnya Banyak Terus Mau Alokasi Untuk Portfolio Ini Dari Arfi Silahkan Pak Adrian Atau Kevin Oke Nah Saya Saat Ini Sedang Mengambil Sertifikasi Untuk Alternatif Investment Jadi Sertifikasi Ini Membahas Tentang Bagaimana Teori Diversifikasi Itu Di Perluas Ini Agak Teknis Jadi Kalau Kita Biasakan Di Kampus Belajar Tentang Investment Kita Ngebahas Tentang Potensi Return Dengan Resikro Terus Dikali Dengan Korelasi Itu Dua Hal Tadi Nah Kalau Kita Ngomong Tentang Volatility Itu Aspeknya Banyak Ternyata Ya Di Standar Deviasi Itu Ada Aspeknya Satu Kita Ngomong Tentang Kecenderungan Dari Volatility Ini Return Lebih Banyak Negatif Jadi Gini Skunus Negatif Atau Skunus Nya Positif Jadi Kalau Skunus Negatif Sering Rugi Kecil Kecil Tapi Sekali Untung Besar Atau Skunus Yang Positif Untungnya Kecil Kecil Banyak Tapi Sekali Rugi Habis Mungkin 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 Yang Sempat Main Di Option Itu Sebutnya Kita Menerbitkan Option Yang Nekit Kita Menerbitkan Option Tanpa Underlying Itu Option Expired Itu Duit Kita Terima Gratis Tapi Sekalinya Ada Pasar Bergerak Dengan Banyak Langsung Kita Rugi Ratusan Persen Nah Itu Adalah Tunus Nah Jadi Adjustment Dari Volatility Itu Ngeliat Dari Aspek itu kecenderungannya ke kiri atau ke kanan. Tapi ada juga volatility yang dipengaruhi oleh liquiditas. Jadi kita pikir liquiditasnya besar dan kita ada kemungkinan butuh uang berarti volatility yang besar itu kita penalti. Ya itu ada lagi metodenya. Mungkin kalau kita jelaskan di sini agak panjang ya. Nanti Pak Arti bisa kontak langsung nanti kita coba share versi lengkapnya tapi semangatnya kurang lebih seperti itu. Nah untuk sinyal pindah sektor nggak ada. Sinyal pindah sektor adalah yang tadi tactical asset allocation tadi. Ya itu ngomong tentang potensi return atau potensi risk dari satu sektor. Itu ada. Nanti detailnya di grup saham dan harus member premium tuh Pak Adrian. Ada member premium tuh. Digita masih berarti semua tuh. Berikutnya nah ini yang praktis-praktis nih Pak. Dari Pak Yusuf Kristiadi nanti saya gabung dengan siapa tadi. Tapi intinya beliau mengklaim sebagai trader long term. Mungkin investor kali. Nah begitu banyaknya fluktuasi sekarang di awal 2020 apa mendingan berubah menjadi short term dulu ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya saya lupa tadi namanya tapi praktis sekali. Pak Adrian sama Pak Kevin tuh sekarang investasinya sama apa tuh? Bisa rekomen nggak? Dia mau ikut kelihatannya Pak. Nah dua itu Pak silahkan. saya jawab dulu untuk yang long term ya. Untuk yang long term itu kita ngeliat target dari indeks kita. Tadi saya sampaikan target indeks kita itu adalah sekitar 4 kali lipat dari sekarang. Ya jadi 5 tahun lagi saya melihat IHSG kita itu berada pada level 15 ribu. Ya jadi saya pikir nggak pada tempatnya juga kita mengubah style kita ya untuk ikut keramaian gitu. Terus selama kita ngeliat sampai ke 5 tahun lagi ingat kita 15 ribu. Return masih sangat bagus kok. Jadi nggak perlu lagi kita nambah return dari trading kecil-kecil ini. Ya. Jadi kalau kita nggak terbiasa atau mental kita nggak kuat untuk trading. Begitu kita main trading senderungnya kita salah jalan terus. Ya. Sebaiknya sih jangan. Ya. Tidak perlu diikuti lah. Kita masing-masing punya style. Kita stick sama style kita. Dan itu yang penting. Bukan caranya. Yang penting cuannya ya Pak Mas Tiono ya. Nah betul-betul Pak. Yang penting caranya itu. Teman-teman rubah istilahnya itu. Cuan jadi mirip-mirip lah. Oke lanjut Pak. Untuk yang kedua sih kayaknya itu privat saya nggak mau jawab itu. Apa kalau Pak Kevin? Ya itu Jabri ya. Atau Kevin? Gak untung nggak itu Kevin tuh? Kalau saya sih karena kebetulan kemarin juga mengerjakan penelitian ini. Jadi saya switching daya investasi saya. Jadi saya ada dua akun saham. Yang satu ini yang saya sedang banyak pakai. Saya mainnya di volatilitasnya. Tadi sebenarnya ada satu panduan juga dari Pak Adrian di sini. Kalau misalnya lihat volatility daily. Misalnya finance 3,07. Consumer Goals 3,2. Nah ini waktu itu saya jadikan patokan saya untuk lihat saham satuan. Kalau misalnya sahamnya bergerak di range volatilitas seperti ini. Baru mungkin saya bakal tradingin gitu. Nah lalu yang menarik juga yang saya pelajari dari Pak Adrian adalah. Yang membedakan orang yang udah dewasa dan belum. Itu adalah dalam dia mengambil keputusannya. Ketika baik melakukan investasi maupun trading. Kayak waktu itu tuh. Maksudnya saya kan lumayan ada cerita-cerita dengan Pak Adrian. Dan saya kurang lebih tahu Pak Adrian sedang investasinya seperti apa. Lalu saya bertanya ke Pak Adrian. Pak apa nggak sayang gitu kalau misalnya yang ini sudah di take profit sebagian atau sebagaimana gitu. Terus Pak Adrian bilang yang membedakan orang besar. Orang muda dewasa dan nggak adalah apa yang dia pikirkan ketika mengambil keputusan gitu. Jadi sejak itu saya tuh udah nggak sedih lagi. Kalau misalnya kayak BRI naik dari 2.600 ke 3.300. Aduh sayang banget nggak beli. Saya nggak beli karena skenario yang saya pegang itu nggak sesuai dengan yang terjadi. Seperti yang Warren Buffett juga. Apakah Warren Buffett sedih karena dia udah buang saham bank sama saham pesawat gitu. Gitu ya. Itu sih Pak. Jadi kalau saya sekarang saya banyakannya trading main di volatilitas. Oke. Ini ada komen bukan pertanyaan dari Pak Waluyo bahwa trennya restrukturisasi holding dan operational dijadikan sub-holding atau operational company. Dan holding tidak melakukan operational. Namun masih tetap konsolidasi PNL. Ini pendapatnya Pak Wal mengomentari beberapa pertanyaan tadi. Ya. Berikutnya, sorry ini teknis pertanyaannya. Mungkin Pak Kevin. Gimana cara hitung volatilitas? Kenapa GCI-nya turun dari 6.000 ke 3.900? Tapi volatilitasnya hanya 4%. Ini dari Pak Johan. Gimana ini yang disebut. Tapi dia bilang 6.000 ke 3.900 volatilitas hanya 4%. Gimana itu? Kalau misalnya cara hitung volatilitas, waktu itu kami cara menghitungnya itu menggunakan harga indeks di akhir bulan. Jadi setiap harga indeks di akhir bulan, cari selisih tertinggi terendahnya dibagi sama harga indeks awalnya. Kenapa angkanya bisa segitu, mungkin nanti saya cek lagi. Tapi untuk reference, bisa lihat yang slide ini juga. Jadi slide ini, ini yang lebih volatile. Karena kan kita tahu kalau misalnya kemarin itu ISG sampai beberapa kali di halt karena turunnya sudah dalam sekali. Nah, yang slide ini, slide recent sector volatilitas ini, ini datanya menggunakan data harian. Jadi mungkin volatilitasnya itu lebih terlihat. Di sini kita bisa lihat kalau volatilitas harian ISG dari Maret sampai Juni itu sekitar 2,63%. Jadi kalau disetahunkan, itu bisa besar sekali. Oke, next. Nah, itu saya nambahin ya. Karena yang tadi, waktu kita indeks turun sampai 3.900, gak berapa lama naik lagi ke 4.800. Terus turun lagi. Nah, karena kita pakai ujung-ujung, tengahnya gak kehitung. Makanya pakai Pak Kevin ini, kelihatan tuh. Fluktuasi emang gede, 50% tuh hariannya dari Maret itu. Jadi kalau dari bulanan, datanya hilang. Oke. Ini ada pertanyaan dari bendungnya Ika Prama nih, duitnya buahnya nih sebenarnya. Mungkin mau invest. Ika Prama punya saldo 700 juta tuh Pak Adrian. Mungkin harus invest. Tapi dia tanya, bener gak ini bahwa orang-orang yang main saham ini kayak gambling yang berhasil cuma 2-3% tuh? Kayaknya itu tadi pertanyaannya dari Pak Herlianto ya. Silahkan. Oke, dari saya ya. Ya. Apa artinya kita untung? Ada 2 hal. Ya, jadi satu untung dari aspek moneter, satu lagi untung dari aspek non-moneter. Kita masuk dulu yang kedua-dua dah, yang paling gampang. Kita pergi ke kasino tuh bukan pengen menang. Ngomongnya aja pengen menang. Kita pengen hype-nya di kasino. Kita happy aja di situ. Kita memang mau bakar uangnya. No problem. Itu hobi. Ya, silahkan dilandikan. Nah, satu lagi untung moneter. Nah, untung moneter itu ada 2 macam dalam aspek duit. Satu, kita bicara mengenai keuntungan yang sifatnya absolut. Pokoknya saya setiap tahun untung 10% saya udah happy. Itu absolut. Ada juga yang untung pengen dalam aspek yang relatif. Pokoknya saya pengen return saya mirip dengan return dari saham. Ya, dua-duanya ada plus minus-nya. Nah, jadi kalau kita ngeliat bahwa kita ngeliat return itu ingin untungnya tuh target 10%, ya sudah. Jadi 10% yaudah cukup. Kita udah happy. Nah, tapi walaupun market naik sampai 50%, kita udah untung 10%, kita udah happy, ya sudah lah. Itu pilihan kita. Nah, yang paling susah adalah ketika kita invest, kita ingin bisa mendapatkan return mirip dengan indeks. Itu yang paling susah. Benar-benar itu paling susah. Semua reksadana yang dibursa efek Indonesia itu rata-rata dalam waktu long term itu semuanya kalah. Dibanding indeks. Kenapa? Satu. Mereka akan kena manajemen fee 3%. Nah, jadi dengan kondisi return dari dividen 2%, mereka udah otomatis setiap tahun kalah dari indeks 1%. Itu pasti kalah 1%. Kedua, dari aspek jual-beli komisi buat broker, itu total 0,5% kurang lebih. Berarti dari sisi situ, 1,5% udah pasti kalah. Dan kalau 1,5% digeser sampai 10 tahun, mereka pasti underperform sampai 15%. Minimum. Itu kalau kita hitungnya secara nominal. Nah, tapi kan invest saham itu urusannya adalah kepuasan batin lah. Kalau kita happy invest saham, untung nggak untung itu urusan kedua. Kadang-kadang faktor non-monitor itu menjadi lebih dominan. Nah, kalau kita pengen untung yang konsisten adalah ya jelas, kita harus terima bahwa kita harus ikuti indeks, bahwa kita akan lihat ekonomi Indonesia itu terkait dengan indeks. Kalau trading, rata-rata saya lihat kalah. Karena begini, kalau misalnya banyak aspeknya, satu dari aspek psikologi. Kan biasanya kita kalau punya duit, misalnya satu miliar, kita beri 10 matem saham. Sembilan menang, kita take profit. Yang satu kalah, kita skip. Terus main sembilan. Terus kalah satu lagi, kita skip lagi. Ujungnya duit kita habis tuh, megang 10 saham yang jelek semua. Itu banyak yang paham, tapi sangat sulit untuk exit, untuk cut loss, bui saham-saham tadi. Nah, biasanya kita yang udah senior-senior, yang udah biasa dikukulin orang, itu cut loss-nya kita berani-berani itu pada cut loss. Makanya itu lebih, performaannya lebih bagus kepada yang nggak suka cut loss. Lebih seperti itu, Pak. Oke, mungkin kita ambil, ini banyak sekali masih pertanyaan, kita ambil dua lagi, Pak Adrian, habis itu foto bersama. Ya. Kita bubarin. Dua pertanyaan, satu dari Pak Fadri, dia nanya mengenai sektor retail. Retail menurut sektor kayaknya sudah mulai bangkit, tapi kenapa di media? Kok nggak bangkit? Itu pertanyaan satu. pertanyaan dua dari Pak siapa tadi mengenai properti. Properti ini feeling atau menurut Pak Adrian sama Kevin, gimana ya? Ada problemnya kan dengan cash flow tuh, solvency atau apa, in the next five years. Teman-teman, oh sorry, di infrastructure kalau nggak tahu tadi. Itu kira-kira gimana tuh? Dua itu aja Pak. Mungkin untuk yang kedua bisa diulang Pak, sekurang begitu. Sorry sebentar, saya baca Pak. Siapa tadi? Mengenai solvency. Dari Patizar Pak, pertanyaan nomor 16. Coba-coba Dian dibantu. Boleh dengan berbagai solvency issue pada sektor konstruksi atau karya, bagaimana potensi sektor tersebut lima tahun ke depan dalam meningkatkan laba bersih dan mengatasi solvency. Mengingat, banyaknya proyek infrastruktur yang terhambat karena sentimen ekonomi seperti saat ini dan sentimen politis dari para oposisi. Terima kasih. Kalau yang midi, Pak Kevin mau jawab? Saya nggak perhatiin sahamnya, Pak. Sama, itu juga nggak perhatiin. Kita agak kesulitan sih, itu ya. Tapi kalau untuk yang karya, saya bisa sampaikan begini. Jadi, kita biasa menghitung memang solvency itu dasarnya adalah rasio hutang dibanding modal atau aset. Nah, untuk perusahaan-perusahaan pemerintah, itu secara teknis, secara teknis ya, itu dimungkinkan mereka itu tidak punya equity, seluruhnya hutang nggak boleh. Jadi, equity 1%, hutang 99% itu boleh. Semua kegiatan atau kredit-kredit dari proyek pemerintah, itu kan unungnya adalah close loop ya. Jadi, udah proyeknya udah ada, kita ngerjain, itu pasti dibayar. Nah, masalahnya kapan dibayarnya? Nah, waktu yang kemarin, sektor konstruksi itu diberikan keistimewaan dalam bentuk gross profit margin yang ekstra tinggi dibanding dulu-dulu. Nah, awalnya saya nggak paham apa arti pemerintah memberikan gross margin yang tinggi. Nah, sekarang baru ngerti, ternyata pemerintah mungkin satu saat itu akan terlambat membayar tagihan pada sektor konstruksi ini. Jadi, keuntungan ekstra ini dipakai untuk membayar biaya bunga yang ekstra. Jadi, kembali lagi, untungnya ke normal. Tapi, pasti pemerintah memastikan bahwa semua sektor karya itu akan tetap bisa beroperasional apapun rasio dari solvabilitasnya. Jadi, rasio solvabilitas untuk karya itu nggak ada gunanya. Tapi, kalau untuk total, jelas. Untuk akses, jelas. Begitu dia bermasalah, pasti collapse. Tapi, kalau untuk BWM, itu nggak boleh dipakai. Percuma. Tidak ada gunanya. Oke. Sebenarnya, di sini ada bosnya Adikar ya, tuh. Oh, iya. Ada Pak Agus Karyanto, tapi mungkin nggak berani kasih komen takut insider trading kali ini. Mungkin Jabri aja nanti. Disclaimer off. Ya, jadi akan ada masalah ke karya itu. Aman. Iya, iya. Jadi, sebelum ini kayaknya kita harus ajak ini. Nimainkan dulu Pak Agus, baru nanya-nanya nanti. Iya. Mungkin sebelum really-really hard closing, kalau ada yang kasih komen tadi Pak Edi Danu katanya mau kasih pertanyaan atau komen atau testimoni, Pak. Dia untung melihatan tuh di grup saham. Mana ya, Pak Edi? Adrian bisa tolong dibuka nggak? Di mana beliau? Sudah dibuka ya, Pak. Sudah dibuka. Oke, halo. Selamat siang nih, semuanya Pak Adrian dan kawan-kawan. Menarik sekali nih. Dan banyak yang ternyata saya banyak yang belum tahu nih ternyata. ilmunya. Satu aja yang ingin saya sharing atau saya tanya ya. Di WA grupnya saham itu sering ada yang ngusulin trading, beli saham-saham yang saya lihat kepemilikan di masyarakatnya kecil sekali tuh. Karena kalau saya ikutin beberapa saran ya, kalau milik masyarakatnya di bawah 5% tuh jangan disentuh tuh. itu terasa terampau ada kemungkinan dimainkan tuh. Gimana nih Pak Adrian atau Pak Kevin? Jawabannya nih. Terima kasih. Oke. Ya, dari saya sih ini memang ada banyak motif perusahaan untuk GoPublic. Jadi, motifnya ada yang memang GoPublic itu hanya untuk ambil uang dari bursa sekali untuk perusahaannya ya. Jadi, perusahaannya sendiri tuh nggak terlalu difokuskan untuk maju. Tapi, dia pengen ambil keuntungan dari transaksi saham di pasar. Makanya yang kemarin lah lagi masuk ke penyidikan ya. Di WA saya dan sebagainya. Nah, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang rajin dia itu memelihara investor supaya dia itu untuk berkembang dia bisa terus trade issue. Nambah modal. Nah, cuma di Indonesia memang aneh nih. jarang sekali perusahaan-perusahaan yang sedang GoPublic itu rajin untuk trade issue. Yang trade issue adalah perusahaan masalah. Contohnya Bukopin tuh. Rajin trade issue-nya. Tapi masalahnya nggak beres-beres juga. Nah, jadi itu Pak Edi. Jadi, kalau digoreng jelas. Kalau likuiditasnya kecil dia goreng itu gampang. Karena dia kontrol semua sahamnya. Dan untuk menggoreng itu mungkin saya bisa share sedikit metodenya ya. Jadi, saya akan pegang misalnya 30 sekuritas. Tapi untuk sederhana ya kita anggap 2 sekuritas aja lah. Jadi, A dan B. Tapi kalau mekanismenya itu bisa 30 sampai 50 sekuritas. Nah, misalnya kita akan menggoreng satu saham anggaplah saham X. Nah, dari A itu dengan B kan itu udah fongsian, udah kerja sama. A punya saham X sebanyak 1000 lot. Nah, dia akan jual dan akan dibeli oleh B sebanyak 1000 lot di harga yang lebih atas. Nanti A akan beli lagi di B dan harga lebih atas lagi. Nah, dengan cara seperti ini dari A ke B, B ke A, A ke B lagi harga itu akan bergerak naik terus ke atas. Nah, ketika harga bergerak naik ke atas, untuk kita investor yang males baca laporan keuangan, kita melihat, wah ini sesuatu yang return-nya bagus, pasti perusahaan bagus. Atau, wih lagi digoreng nih kita masuk. Nah, muncullah si C, pemain baru nih masuk ke permainan si A dan si B ini. Nah, karena ada C, berarti barang atau saham yang tadinya punya 1000 lot, kan kan dihitung nih sama A sama B nih. Kalau masih jumlahnya 1000 lot, berarti yang main hanya mereka berdua. Tapi begitu C mulai ramah banyak, terus ada D tamah banyak, E tamah banyak. Nah, jumlah sahamnya lama-lama akan berkurang dari 1000 lot, akan berkurang tinggal 500 lot, nanti akan kurang tinggal 200 lot. Nah, kalau udah hampir kebagian semua itu si pemain-pemainnya, dia langsung exit semua. Makanya saham-saham kayak gitu sekalinya turun, sekali jadi. Gampang hitungnya, cuman oke, jadi di pembukuan kita, saham kita ada berapa nih? Udah keserap sama paket doang. Keserap, exit. Makanya apakah kemudian betul jangan beli saham-saham yang perusahaan-perusahaan yang kepemilikan di masyarakatnya kecil atau di bawah 5% ya. Seperti saya dulu yang lebih ramai Medco misalnya, orang bilang jangan beli Medco karena itu hanya 5%. Nah itu sangat spesifik sekali analis-analis itu bilangnya gitu. Apa begitu ya? Karena di WAG saham kita itu banyak yang rekomen saham-saham untuk beli saham yang kepemilikan masyarakatnya kecil banget tuh. Apakah itu enggak berisiko itu? Saya pikir sih berisiko pak. Untuk pemain besar atau pemain kecil yang enggak. Untuk bapak ya. Karena belinya enggak pernah sedikit. Liquiditasnya yang susah pak. Buat itu. Ya, makanya itulah pesan dari saya tuh. Jadi hati-hati jangan beli, kalau bisa, kalau uang yang terbatas ya jangan beli saham-saham yang kepemilikan masyarakatnya sedikit. Karena kalau perusahaan-perusahaan IPO itu mereka juga sebetulnya tidak mengharapkan dibeli oleh retail sih. Mereka mengharapkannya dibeli oleh dana pensiun, oleh reksadana gitu loh. Biasanya kan. Supaya juga volatilitasnya tidak ada. Jadi kesatu saham yang pemilikannya sedikit juga volatility-nya atau liquiditasnya sulit. Tapi juga kalau saham-saham yang banyakan kepemilikannya dari dana pensiun, reksadana, itu juga kadang-kadang sahamnya ya gitu-gitu aja gitu loh. Ya. Oke. Oke. Oke, mungkin gitu dulu ya. Sudah jam 11. Foto. Foto bareng. Saya kira nggak usah di summary lah. Tadi, sorry, sebelum foto bareng, minta tolong teman-teman buka videonya untuk selfie bareng-bareng. Teman-teman tadi banyak sekali yang nanyain gimana caranya masuk grup sahamnya Prasmul. Jadi kita buka dua tuh, yang satu udah full 257, yang grup dua udah 207. Dan kita lagi berpikir untuk gimana melingkan. Banyak yang usul pakai telegram, tapi so far sih nggak komunikatif ya. Tapi nanti kita pikirin bareng-bareng lah. selamat menikmati. 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 Terima kasih.